Pahlawan padang rumput jilid lima tamat. Setelah Nilan Minghui berpelukan sebentar dengan N. Y. O. Hun Cong, mendadak ia mendorong pergi pemuda ini pula. Sudahlah, akhirnya kau datang juga, kini kita boleh dikata sudah bertemu, kau lekas pergi saja katanya pada N. Y. O. Hun Cong. Jauh-jauh kau minta kedatanganku, tetapi baru bertemu lantas mengusir aku pergi, apakah artinya ini kata N. Y. O. Hun Cong agak mendorongkol. Turutilah omonganku, lekas pergi. Lekas pergi kata Nilan Minghui sambil membanting kakinya, di sini ada orang yang sudah menunggu hendak menangkap kau. Orang macam apakah yang akan menangkap aku sahut N. Y. O. Hun Cong dengan tertawa. Tetapi Nilan Minghui tiada tempo buat menjelaskan, ia hanya berulang-ulang mendesak lagi. Belakang hari kita masih bisa bertemu, kau jangan tinggal di sini lebih lama lagi katanya. Keruan akhirnya N. Y. O. Hun Cong menjadi curiga. Kedatangannya ini tadinya dengan penuh perasaan yang haragai dan penuh harapan, tidak diduga tahu-tahu telah terbentur seakan-akan sepanci air dingin telah disiramkan ke atas kepalanya. Ia mencurigai Nilan Minghui tak dapat meninggalkan kehidupannya. Yang mewah dan tidak bersedia ikut dia mengembara, maka berulang-ulang ia telah mendesaknya pergi. Pikirnya, aku dan ayahnya memang adalah musuh, maksud kedatanganku mungkin hanya khayalannya belaka. Mendadak ia berkata pada Nilan Minghui dengan muka yang kurang senang, Mana anak perempuan kita? Aku toh harus melihatnya dulu baru bisa berpisah. Naima sudah sejak tadi masuk ke dalam, saat ini sedang membopong keluar bayi itu. N. Y. O. Hun Cong memburu maju, dilihatnya bayi ini sedang tidur dengan nyenyaknya, air mukanya yang terang tetapi agak kekurusan, betul-betul mirip Nilan Minghui cilik. Hun Cong menundukkan kepalanya, ia mencium muka anaknya dengan pelahan-lahan. Lekaslah kau pergi, Nilan Minghui mendesak pula di belakangnya. Akhirnya N. Y. O. Hun Cong menjadi marah, ia hendak merampas dan membawa pergi anak ini saja, tetapi sesudah ia berpikir bahwa bayinya baru berusia sebulan dan belum putus menetek, bagaimana dirinya dapat memaksa membawanya pergi? Ketika itu, tiba-tiba di atas genteng ada suara keresekan pelahan, begitu mendengar, N. Y. O. Hun Cong lantas tahu ada jago kalangan persilatan yang datang. Ia membalikan tubuh dan memanggut sekali pada Nilan Sio Chia. Habis itu segera ia melompat keluar jendela berbareng menggunakan gerak tipu Kui Tang Bong Goat. Maka segera terdengar suara sesambatan yang berulang-ulang, kiranya dua orang yang hendak membokong sudah terpental oleh kekuatan tangan N. Y. O. Hun Cong. Setelah N. Y. O. Hun Cong melompat ke atas rumah, lantas dilihatnya di atas wuungan rumah sudah penuh berdiri orang-orang dengan berbagai macam potongan dan tiap orangnya membawa sebatang pedang tajam yang mengkilap, sekilas N. Y. O. Hun Cong lantas mengenal orang yang mengepalai yaitu Tian Bong Siansu. Aku dengan golongan Tian Leong P. baik dulu maupun belakangan ini selamanya tidak ada permusuhan apa-apa kau mengapa datang-datang hendak membokong aku tegur N. Y. O. Hun Cong dengan dingin. N. Y. O. Hun Cong, sahut Tian Bong dengan gusar, kau telah sesumbar dan telah mengeluruk ke rumah kami, kau sudah menghina kami, menganggap Tian Leong kiam hoat kami sepeser pun tak berharga dan sekarang kau masih berani berkata tiada permusuhan? Sayang kau berpikiran begitu sempit, masih menyebut dirimu sebagai tokoh dari kalangan persilatan, kata Hun Cong pula sambil terbahak-bahak, kiam hoat masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan pula. Maka dengan maksud baik dahulu aku berdebat mengenai ilmu pedang dengan cosumu, kapan aku pernah menghina kau? Hektometer, kau masih muda dan berasal tingkatan yang lebih rendah, tetapi kau sudah berani sembarang berdebat, ini sudah merupakan suatu dosa yang paling besar, kini kau telah mengacau pula di Sintiang, menghimpun rakyat gembala untuk melawan pemerintah Boanjing, ini lebih-lebih satu dosa besar lagi kata Tian Bong pula. Muka N.Y.O. Hun Cong mendadak berubah demi mendengar kata-kata orang yang terakhir ini, ia mendamprat, aku tadinya masih mengira kau mencari story karena urusan golonganmu sendiri, tak dinyana kau malah hendak membantu musuh, membantu kaum penindas. Habis berkata pedangnya segera dilolos, tetapi Tian Bong sudah menggerakkan tangannya memberi tanda ke delapan belas orang yang berada di atap rumah yang lebar itu lantas berjajar menjadi satu barisan yang rajin. Kesemuanya ternyata mempunyai ilmu mengentengkan tubuh yang tinggi, genteng sedikit pun tak mengeluarkan suara apalagi retak. N.Y.O. Hun Cong, seru Tian Bong kemudian, jika kau dapat menerobos Tian Liong kiam tin kami, aku akan mengampuni kematianmu. Kau boleh lihat nanti sahut Hun Cong dengan tertawa menyindir. Segera pula Tian Bong telah menerjang ke depan lebih dulu, namun N.Y.O. Hun Cong lantas memapak dan membabat dengan pedangnya maka kedua. Batang pedang yang beradu segera mengeluarkan suaranya ring, kedua belah pihak ternyata sama kuatnya. Kiranya senjata musuh adalah sebatang pedang pusaka juga kata N.Y.O. Hun Cong diam-diam dalam hati. Dan selagi ia hendak menyerang pula Tian Bong telah melayang lewat di sampingnya dua lama yang lain pun segera merangsek datang dari dua sayap samping, dengan gerakan Liong Bun Kek Long N.Y.O. Hun Cong menangkis ke kanan dan kiri, akan tetapi kedua lama ini ternyata hanya memakai gerakan palsu saja hanya bergerak melulu terus melayang lewat lagi. Dalam sekejap saja barisan Tian Liong kiam tin telah digerakkan secara serentak, 18 jagoan Tian Liong Pei beruntun telah maju, mereka pergi datang tiada hentinya masing-masing hanya menempati tempatnya sendiri-sendiri dan bekerja sama dengan rapat. Dan baik sekali, seketika Hun Cong telah terkepung oleh jago-jago dari Tian Liong Pei dengan rapat. Diam-diam Hun Cong kagum juga dan berkata dalam hati, ternyata Tian Liong kiam tin mempunyai keistimewaan tersendiri. Ia sebenarnya hanya bertahan saja dan tidak menyerang, ia ingin melihat bagaimana teknik permainan mereka tidak diduganya waktu Tian Bong memberi tanda pula segera mereka membuka serangan baru dan mempercepat serangan, ke-18 jago itu lantas berputar di atas genteng dan dengar pedang masing-masing menyerang bagaikan angin badai dan hujan deras membanjir ke arah N.Y.O. Hun Cong dengan serabutan tak teratur. Kelihatannya tidak teratur, tetapi sebenarnya pergi datang menurut jalannya Pet Kua. Hun Cong menjadi gusar, Tian San Kiam Hoat segera dikeluarkan dengan kecepatan luar biasa sinar pedang berkilauan dan gemerdep seperti bintang-bintang di langit. Sekejap saja beberapa lama lantas terluka dan menjerit kesakitan. Pikir N.Y.O. Hun Cong dalam hati, aku dengan Tian Leong Sian Su mempunyai hubungan persahabatan, orang-orang ini juga baru kena dihasut oleh pemerintah Boan, lebih baik aku tak usah melukai dan mencelakai jiwa mereka. Lagi pula toh sekarang Tian Leong Kiam Tin sudah cukup aku pahami. Setelah mengambil keputusan ini, ia kembalikan pedang kesarungnya gerakannya lantas berubah dan hanya menggunakan keahliannya dengan bertangan kosong, ia menerobos pergi datang di antara Tian Leong Kiam Tin sesuka hatinya bagaikan ular yang menyusur Kian kemari. Tidak lama kemudian, para lama ini merasakan pergelangan tangannya kaku dan sakit kesemutan, mereka berteriak terkejut, N.Y.O. Hun Cong masih menerjang di antara barisan ke-18 jagoan ini, tiap orang hanya sekali gebrakan sudah kena dirampas senjata mereka terus dilemparkan ke tanah, dalam sekejap saja di atas tanah sudah berserakan penuh dengan pedang. Di antaranya hanya Tian Bong Sian Su yang masih dapat menangkis hingga tiga gebrakan, tetapi akhirnya pun pedangnya terampas lepas dari tangannya oleh N.Y.O. Hun Cong. Para pengawal dari Istana Jenderal yang menyaksikan pertarungan ini dari bawah, mereka hanya melihat ada bayangan hitam dan sinar pedang yang terbang Kian kemari di atas genteng, di antaranya ada satu sinar putih perak menerobos pergi datang di antara bayangan hitam ini, di mana sinar perak ini tiba di sana juga bayangan hitam ini terpecah belah tak keruan, sebentar kemudian bayangan hitam di atas sudah tersapu bersih oleh sinar putih perak tadi seperti asap hitam yang buyar terkena tiupan angin. Sudah tentu pengawal-pengawal itu tidak pernah menyaksikan pertempuran semacam ini, mereka tercengang hingga terkesima, kaki tangan mereka lemas semua hingga tanpa sadar senjata mereka semua diturunkan ke bawah. Dan ketika kemudian mereka memandang lagi, sinar putih perak tadi kini sudah tak bergerak lagi dan sudah berubah menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa dengan suaranya yang lantang sedang membentak. Hai, kawan-kawan dari Tian Leong Pei, serunya, kali ini aku hanya merampas senjatamu, tetapi lain kali bila bertemu kembali tentu aku tidak akan memberi ampun lagi. Pemuda ini adalah N. Yeo Hun Cong, ia menggunakan pakaian putih dan menggunakan keahliannya bertangan kosong melawan musuh yang bersenjata dan akhirnya telah dapat merampas semua senjata dari ke-18 jago Tian Leong Pei itu. N. Yeo Hun Cong memutar tubuhnya, ia menggantung pedang pusaka rampasan dari Tian Bong pada pinggangnya sendiri, dengan menggereng ia lantas melompat turun ke bawah, keruan para pengawal yang berada di situ berlari menyingkir, Tetapi N. Yeo Hun Cong pun tidak bermaksud hendak mencelakai mereka, ia terus menerobos masuk lagi ke dalam istana jenderal itu, ia masih mengharap akan bertemu sekali lagi dengan Ming Hui untuk minta penjelasan lebih lanjut. Sementara itu dari dalam istana, Nikulo telah datang dengan membawa sebarisan pemanah, demi melihat N. Yeo Hun Cong dapat menembus Tian Leong Kiam Tin dan menerjang penjagaan pengawal di luar, ia terkejut sekali, lekas ia memerintahkan melepas panah. N. Yeo Hun Cong tiada waktu lagi untuk terus terlibat di situ, sekali badannya bergerak, seperti Elang yang menjulang ke atas, ia menghindari adu muka dan menyingkir ke jurusan samping lewat atas beberapa rumah dan menerobos masuk ke taman di belakang sana. Sampai di kamar Naima ia tidak mendapatkan satu orang pun di sini, Nilan Syo Chia dan Naima entah telah bersembunyi di mana, ia merasa maskul sekali, dulu kalau ia ingin bertemu dengan Nilan Syo Chia selamanya menggunakan kamar Naima, kamar Nilan Ming Hui sendiri selamanya belum pernah dikunjunginya. Maka pikirnya, istana jenderal yang sedemikian besarnya, kemana aku bisa mendapat tahu tempat tinggalnya. Tetapi segera ia berpikir lagi, dengan kera demikian ia hendak menghindari aku, terang ia sudah memutuskan hubungan dan tidak bersedia ikut pergi dengan aku lagi. Sesaat itu ia menjadi maskul dan juga gusar, ketika ia hendak keluar dari gedung itu dengan masih merasa sangsi apakah harus mencari lagi atau tidak, tiba-tiba dari semak-semak pohon sana menongol satu orang. Apakah kau adalah N.I.O. Tai Hiap? Tanya orang itu tiba-tiba dengan suara bisik-bisik. Ketika N.I.O. Hun Chong melompat maju dan mencekal orang itu, ia lihat orang itu memakai kain serbit dan berdandan sebagai seorang koki. Siapa kau? Tanya Hun Chong dengan cepat. Aku adalah koki di dalam istana sini, aku adalah orang Kazak, jawab orang itu, sahabatmu Asta pagi ini baru berangkat, kabarnya digiring kekuan LWE, lekas kau kejar mereka mungkin masih dapat mengejarnya. Kiranya Asta telah tertawan oleh tentara Boan pada waktu terjadi pertempuran teru di padang rumput itu. Koki ini yang biasa mengantar makanan padanya hingga telah bersahabat dengan dia, maka mengetahui juga bahwa N.I.O. Hun Chong adalah kawan Asta. Tadi waktu N.I.O. Hun Chong mengobrak abrik istana jenderal, setiap orang telah ketakutan dan lari bersembunyi, ketika koki ini mendengar pula bahwa orang yang datang adalah N.I.O. Hun Chong, ia tidak memikirkan bahaya lagi, diam-diam ia merayap keluar, dan kebetulan justru telah bertemu N.I.O. Hun Chong dengan tepat. Demikianlah karena berita yang diperoleh ini, M.I.O. Hun Chong bersinar tajam. Apa kabarmu ini benar adanya? Tanyanya. Mana aku yang rendah ini berani membohongi kau? Jawab koki itu, ia lantas mengeluarkan dari sakunya satu batu giyok yang diberikan oleh Asta. Melihat barang ini, N.I.O. Hun Chong memanggut. Terima kasih katanya segera dan lantas keluar dari istana jenderal itu, ia merebut satu ekor kuda bagus dan segera mengejar pergi secepat terbang. Hubungan Hun Chong dengan Asta melebih saudara sedaging sedarah, karena Nilan Minghui telah menghindarkan diri dan tak mau bertemu, ia tentu tak sudi tinggal lebih lama lagi di sana. Kuda rampasan itu dilarikan N.I.O. Hun Chong dengan cepat sekali, dalam keadaan lesu dan tak bersemangat sampai pemuda ini tidak mengenalkan istirahat, hanya kalau merasa lapar lantas ia makan sedikit rangsum, demikianlah tanpa ada hentinya ia telah mengejar hingga sehari semalam. Pada hari kedua waktu senja, terlihat oleh N.I.O. Hun Chong jauh di depan sana di atas padang rumput luas ini ada belasan penunggang kuda yang mengiring sebuah kereta tawanan. Setelah dikejar sebentar lagi, rombongan orang ini telah memasuki satu gugusan gunung, gunung ini adalah cabang dari gunung Tian San yang membujur di daerah padang rumput sini dan tidak seberapa tinggi, oleh karena ini jalan besar umum dapat menembus lembah gunung. Kuda N.I.O. Hun Chong yang sudah berlari sehari semalam tampak tersengal-sengal napasnya, beruntung kuda ini adalah kuda terbaik di Sien Kiang yang sudah biasa melakukan perjalanan jauh, kalau kuda dari pedalaman atau Kuan LWE pasti sudah ambruk tak tahan dari tadi. Tetapi N.I.O. Hun Chong merasa lari kudanya masih terlalu lambat, maka ia melompat turun dari kudanya dan segera mengejar terus dengan berlari secepat angin. Sesampainya di mulut gugusan gunung ini, tiba-tiba ia mendengar ada suara beradunya senjata dan terdengar pula ada suara tertawa orang. Ha, lo Tiat Pi, beruntung sekali bisa bertemu lagi, kini kita boleh coba-coba lagi ilmu siapa yang lebih tinggi dan lebih rendah, kata suara itu. N.I.O. Hun Chong menjadi heran, lo Tiat Pi, bagaimana ia bisa bertemu dengan musuh di sini? Apakah antara pengiring kereta tawanan ini pernah terjadi sesuatu perselisihan dengan diakatannya dalam hati? Sementara ini, kereta tawanan sudah memasuki lembah gunung itu, pikirnya, dalam kereta tawanan ini kalau betul Asta, aku pasti dapat menolong dan meloloskan dia, Sementara ini biarlah aku melihat dulu apa yang bakal terjadi. Maka lantas ia mengejut tubuhnya dan melompat naik ke atas satu batu cadas, ia menyembunyikan diri dialingi semak-semak dan memandang ke bawah tanpa ada alangan. Terlihatlah olehnya jauh di lembah sana berdiri seorang pengemis tua dan hanya bertangan satu, mukanya hitam seperti kulit semangka dan rambutnya kusut mirip rumput kering, lubang hidungnya menjengat menghadap ke atas, Bahu kirinya kelihatan jelas bekas terkuning oleh golok dari sebelah atas ke bawah, tangan kanan dengan jari-jari yang kurus bagaikan cakar burung memegang sebatang pentung yang biasa dipakai kaum pengemis, Betul orang ini adalah Lotiat Pi, si tangan baja, yang berwata aneh itu. Lotiat Pi adalah seorang pendekar di daerah luar sana dan kena, baik dengan Tohit Heng, maka N.Y.O. Hun Cong juga kenal padanya. Ketika itu hanya kelihatan ia mengeluarkan suara tertawa yang nyekik-kik seram. Ciyok Bancu, 30 tahun tidak bertemu, tak terduga kini malah berjumpa di sini, baiklah, sakit hati satu bacokan itu boleh sekarang kita perhitungkan, katanya kemudian dengan suara tajam. Waktu N.Y.O. Hun Cong memandang pada orang yang disebut Ciyok Bancu, terlihat ia adalah seorang tua yang berusia lebih dari 50 tahun, kedua matanya merah berapi, tubuhnya kecil kurus, separuh tubuh bagian atas telanjang dan terlihat pula di belakang punggungnya mengidap penyakit koreng, baik koreng besar maupun kecil. Semuanya lengkap diidapnya, bentuk wajahnya juga jelek sekali. Dalam hati N.Y.O. Hun Cong berpikir, sudah lama aku mendengar Lotiat Pi mempunyai keahlian tersendiri, pada kesempatan yang bagus ini aku dapat menyaksikan sendiri kepandainya yang asli. N.Y.O. Hun Cong yakin Ciyok Bancu dengan para pengiring kereta itu betapapun tinggi kepandainya tentunya juga terbatas, maka jelas tak akan dapat menandingi pendekar pengemis itu. Menurut kebiasaan kalangan Kang O, sewaktu orang membuat perhitungan karena dendam atau sakit hati, maka orang luar tidak diizinkan ikut turun tangan mengganggu. Ciyok Bancu ini asalnya adalah seorang begal besar dari pedalaman, akhir-akhir ini dapat dipancing oleh pemerintah Boan dan telah diberi jabatan sebagai jago pengawal kelas 1 dalam Isana Raja, sebetulnya ia mempunyai keahlian khusus, bahkan kawan-kawan pengawal kereta itu pun mempunyai kepandainya yang tidak lemah. Nama sebenarnya Ciyok Bancu itu adalah Ciyok Hwa. Oleh karena Nilan Syuk Yat sudah bertempur beberapa tahun ke sana-sini dan tanpa hasil apapun, selain Nikulo, ia ingin menambah 1-2 orang pembantu yang mempunyai kepandain tinggi, maka ia meminta bantuan tutok untuk menyampaikannya pada Kaisar agar mengirimkan 2 orang pengawal istana yang berkepandain tinggi. Ciyok Hwa itulah yang dipilih Kaisar dan diperintahkan untuk membantu Nilan Syuk Yat. Sedangkan seorang lagi pengawal kereta tawanan itu bernama Kam Tian Lip, dia juga merupakan pengawal istimewa yang dikirimkan Kaisar, ilmu silatnya hanya sedikit di bawah Ciyok Hwa, mereka berdua telah diperintahkan untuk mengabdi di bawah komando Nilan Syuk Yat. Sekali ini Nilan Syuk Yat telah memerintahkan Kam Tian Lip pergi ke kota Ili untuk mengiring tawanan, tetapi ia tidak percaya penuh hanya pada kekuatan seorang saja, maka lantas memerintahkan pula Ciyok Hwa untuk membantunya. Kebetulan sekali di lembah gunung ini Ciyok Hwa telah bertemu dengan Lotiat Pi, sementara itu Kam Tian Lip yang mengiring kereta tawanan justru juga baru sampai di sini, sedangkan N.I.O. Hun Cong pun telah mengejar datang di belakangnya. Begitulah, Lotiat Pi menunggu Ciyok Hwa selesai berkata, maka terdengarlah suara tertawanya, mendadak dengan satu tindakan cepat ia telah melompat maju, Tangan tunggalnya sudah bergerak, segera satu serangan Tok Bi Ho Asan atau seorang diri mengugurkan gunung Ho Asan, telah dia kirim menuju atas kepala musuh, angin pukulannya begitu keras dan cepatnya laksana kilat, jika terkena pukulannya, dapat dipastikan kepala orang bisa hancur remuk. Walaupun Ciyok Hwa bertubuh kecil, keuletan ilmu silatnya ternyata cukup matang juga, ia mengaguskan tubuhnya dan tangan kiri segera menangkis, sedang tangan kanan berbareng menyerang pundak kiri Lotiat Pi, Lotiat Pi hanya bertangan sebelah saja, tetapi Kero menangkis dan menyerang dengan satu tangannya ini ternyata tidak kalah seperti orang biasa dan dapat digunakan sesuka hatinya. Tiba-tiba Ciyok Hwa menggereng sekali dengan keras, menyusul ia menyerang pula dengan cepat, kedua kepalannya beruntun memukul, langkah kakinya dibarengi pula dengan tendangan, tiap gerakan kaki dan tangannya selalu membawa kekuatan angin yang keras sekali. N.Y.O. Hun Cong yang menyaksikan pertandingan ini berpikir dalam hati, sungguh tidak nyana pengawal ini ternyata boleh juga, yang dimainkan bahkan adalah Hok Haokun dari golongan Pak Pe atau golongan utara. Waktu dilihatnya lebih lanjut, sekonyong-konyong terdengar suara tertawa yang aneh dari Lotiat Pi, tangannya yang tinggal satu itu bisa memutar mengikuti gerak tabuhnya, kelihatannya mengacung ke timur tetapi tahu-tahu memukul ke barat, jika menuding ke barat, sebaliknya menghantam ke timur, tempo-tempo naik ke arah atas kadang-kadang melintang ke samping, sungguh ruwet sekali perubahan pukulannya betul-betul tidak sama dengan ilmu pukulan orang lain, dalam ilmu pukulannya tak ia menggunakan ilmu pukulan ciptaannya sendiri, begitu angin pukulannya sampai segera mengeluarkan suara yang menderu-deru, kalau dilihat dari jauh seperti di atas badannya penuh tumbuh tangan di sana sini. Lotiat Pi betul-betul tidak mengecewakan namanya tidak heran Toet Heng Susyok yang begitu tinggi hati dan mengagungkan diri pun bersedia bersahabat dengan dia puji Nye Ohun Chong diam-diam dalam hari. Begitulah dua orang yang bertempur dengan tiga tangan itu, setelah saling labrak lewat setengah jam, lambat laun Chiok Hwa sudah mulai berada di bawah angin, sesaat kemudian dalam pertempuran yang seru itu tiba-tiba terdengar suara jeritan ngeri, mendadak Chiok Hwa melompat pergi hingga puluhan kaki jauhnya dalam pada itu dengan tangan tunggalnya Lotiat Pi sudah bersiap dan lantas mirangsek maju pula dengan cepat. Melihat kawannya terdesak, Kam Tian Lip tidak tinggal diam, tiba-tiba ia mengayunkan tangannya beberapa benda bundar bersinar segera terbang menyambar keluar dan menuju ke dada Lotiat Pi. Tetapi Lotiat Pi mengangkat tangan tunggalnya seketika senjata rahasia itu semua tergetar jatuh. Akan tetapi ia tidak menduga bahwa senjata rahasia Kam Tian Lip ternyata sangat lihai sekali, yang dipakai adalah Witok Oh Tiapiau, yakni semacam priau yang berhentak kupu-kupu dan beracun jahat, walaupun kecil wujudnya tetapi di dalamnya tersembunyi perkakas rahasia pula. Dengan angin pukulan tangan Lotiat Pi walaupun keras, tetapi hanya bisa menjatuhkan senjata rahasia itu ke atas tanah saja dan begitu menyentuh tanah, segera pesawat rahasia di dalamnya bergerak dan menjeplak, karena itu segera berbalik terbang ke atas lagi. Sudah tentu Lotiat Pi tak pernah menduga senjata rahasia ini bisa begini lihai, karena tak keburu berkelit, keruan tubuh bagian bawahnya telah terkena dua kali. Ia menggereng kesakitan dengan gusar, tangan tunggalnya berbareng telah membelah dari atas, Chiok Hwa coba menangkis sekuat tenaganya, tetapi ia tak tahan serangan luar biasa itu. Sebelah pundaknya seketika kena dihantam hingga separuh badan menjadi lumpuh. Akan tetapi Lotiat Pi sendiri pun tidak urung rubuh ke atas tanah dan tak dapat berbangkit pula. Kam Tian Lip yang melihat senjata rahasianya berhasil menjatuhkan musuh, selagi ia hendak menambahi musuhnya dengan saru bacokan lagi, tiba-tiba dari tempat persembunyiannya N. Yeo Hun Cong telah melayang turun bagaikan burung. Segera Kam Tian Lip mengayunkan tangannya lagi, kembali beberapa buah senjata rahasia Oh Tiap Piau terbang mengarah ke N. Yeo Hun Cong, tetapi pemuda ini dapat menyampuk dengan pedangnya, tenaga sampukannya ini bila dibandingkan angin pukulan Lotiat Pi masih jauh lebih liai, keruan beberapa senjata rahasia itu semua terpental oleh sampukan itu, dua prajurit boan yang malang pertama-tama menghadapi senjata nyasar itu dan segera rubuh terjungkal. Ketika N. Yeo Hun Cong menggerakkan pedangnya pula, rubuhnya pun ikut bergeser, satu sinar hijau segera menyambar sampai di belakang Kam Tian Lip. Meski Kam Tian Lip memiliki ilmu senjata rahasia yang sangat bagus, tetapi ilmu silatnya yang asli masih di bawah Chiok Hwa, sekalipun bukan terhitung yang rendahan, tetapi mana bisa ia menandingi Kiam Hoat N. Yeo Hun Cong, baru saja ia ingin bertahan, tahu-tahu kelima jari tangan kanannya sudah terbabat putus oleh pedang N. Yeo Hun Cong, bahkan oleh pemuda ini lantas ditambah pula sekali tusukan hingga segera tubuhnya tertusuk tembus. Ketika Hun Cong memutar balik tubuhnya kembali, tidak seberapa susah dan dalam sekejap ia sudah membereskan belasan serdadu itu. Ia melompat naik ke atas kereta, ketika ia menegasi, tawanan dalam kereta itu memang betul adalah adik angkatnya, Asta. N. Yeo Hun Cong tidak sempat banyak bicara lagi, hanya beberapa kali babatan pedangnya telah memutuskan borgo pada badan Asta. Hian Teh, saudaraku, keluarlah sendiri, aku masih harus pergi melihat seorang lociampua, kata N. Yeo Hun Cong. Habis itu ia lantas berlari mendekati tubuh lociatpi dan memanggil, Lo Syok Syok. Lociatpi membuka matanya, remang-remang ia masih dapat mengenali N. Yeo Hun Cong. Aku sudah tak berguna lagi, katanya dengan tersenyum getir. N. Yeo Hun Cong melihat muka orang tua ini hitam legam, ia mengerti perkataannya bukanlah omong kosong. Para pendekar dalam kalangan persilatan, pandangannya dalam soal memati dan hidup adalah soal biasa saja, tak perlu disesalkan. Maka N. Yeo Hun Cong lantas membungkuk dan bertanya, Lociampua masih ada pesan apa yang hendak ditinggalkan? Karenanya, lantas terdengar Lociatpi menutur dengan suara yang lemah. Toh Yat Heng menyerahkan sepotong surat padaku dan meminta menyerahkan pada Pek Hoat Moli, dapatkah mi wakilkanku mengantar surat itu padanya, kata Lociatpi. Ternyata Lociatpi ini dulu juga adalah seorang begal besar dari Sujuan dan juga adalah pembantu yang terkuat dan Pek Hoat Moli, sebaliknya Toh Yat Heng adalah keturunan dari kaum bangsawan. Hubungan asmara antara Pek Hoat Moli dengan Toh Yat Heng, Lociatpi cukup mengetahui dengan jelas. Pek Hoat Moli dirintangi perkawinan mereka oleh para susuk Toh Yat Heng hingga menimbulkan keonaran, ia telah melukai dua orang jago dari Butongpi dan terus lari ke Singkiang, belakangan Toh Yat Heng pun melepaskan jabatan Chiang Bun dari Butongpi dan mengikuti jejak Pek Hoat Moli menyingkir ke daerah perbatasan sini. Tidak diduga bahwa kesalahpahaman yang susah dipadamkan itu masih berekor pula dan timbul pula perselisihan berhubungan dengan urusan Ho Khoa. Pek Hoat Moli yang sengaja mencari seturi sampai dua orang susuk Toh Yat Heng pun ikut campur tangan dan datang dari jauh. Hari ini sesudah mereka bertemu dengan N.I.O. Hun Cong di padang rumput dan mengetahui bahwa pahlawan wanita yang tersohor di seluruh Singkiang, Hwi Angkin Liyang Hiong, adalah murid Pek Hoat Moli, baru kesan mereka terhadap Pek Hoat Moli sedikit berubah dan mulai timbul rasa suka. Tetapi dua orang susuk It Heng ini masih terus mencarinya tidak lama kemudian lantas mereka bertemu Toh L.T. Heng, ketika itu Toh Yat Heng sudah mengantar pulang Holok Hwa kembali ke pedalaman, kemudian baru balik kembali ke Sintiang dan mengasingkan diri di atas gunung mustak. Ketika Sin Leong Chu dan Chow Chiaulem datang menghadap padanya mereka telah didamperat habis-habisan olehnya. Chow Chiaulem lantas menerima kembali pedang Ye U Leong Kiamnya dari Sin Leong Chu dan lantas pergi dengan menyongkol. Sin Leong Chu sebaliknya menerima ajaran Sang Guru dan bersembunyi di atas gunung, ia bersumpah dalam 20 tahun tidak akan turun gunung lagi. Waktu Oeyap dan Pek Ciyok Tojin mencari Toh Yat Heng justru dalam keadaan yang sunyi dan perasaan hampa dengan halus ia telah menolak permintaan kedua susuknya ini untuk kembali memegang Chiang Bun golongan Butong Pei. Sebenarnya Oeyap dan Pek Ciyok Tojin masih hendak pergi lagi mencari Pek Koat Moli untuk diajak bertanding, syukur keburu dicegah oleh Toh Yat Heng, ia berlutut di hadapan mereka guna memohon jangan menantang Pek Koat Moli. Iblis perempuan itu terlalu tidak kenal adat manusia aku lihat pada suatu ketika kau tentu akan mengalami celaka di bawah tangannya kata Oeyap Tojin dengan gusar. Tecu sudah terlalu banyak berdosa jika menemui kematian yang malang pun sekali-kali tak berani meminta Susyok pergi membalaskan dendam, sahut Toh Yat Heng dengan menangis. Pek Ciyok Tojin menghela nafas, ia tahu ini adalah karena dalamnya cinta asmara yang tidak dapat disadarkan lagi, maka ia menarik Oeyap Tojin dan mengeluyur pergi. Setelah Toh Yat Heng mengantar pergi kedua susuknya ia berpikir kian kemari dan merasa kalau kesalahpahaman ini tak dihilangkan, pasti ganjalan hati ini tak akan ada akhirnya. Sesudah mengingat-ingat, ia baru ingat barangkali Loti At Pi dapat menjadi orang perantara maka ia telah menulis sepucuk surat dan menyuruh Loti At Pi suka mengantarkan pada Pek Koat Moli. Tidak terduga di tengah perjalanan Loti At Pi telah bertemu musuhnya dan malah telah tewas di bawah senjata rahasia Kam Tian Lip. Ciyok Hwa dan Kam Tian Lip sebenarnya adalah dua orang kepala polisi atau potau dari Sujuan. Dahulu Loti At Pi pernah membuat perkara perampokan disengtoh dan dikejar oleh Ciyok Hwa, setelah bertempur dan bertempur lagi, akhirnya, ia tak dapat melawan musuh yang lebih banyak jumlahnya dan terkena satu bacokan, karena itulah sebelah lengannya telah terbacok buntung. Mestinya jiwanya pun tak dapat dihindarkan dari kematian, kebetulan Toh Yit Heng justru lewat di situ dan telah menolongnya. Belakangan Loti At Pi juga datang di Sinkiang dan sering pergi datang berhubungan dengan Toh Yit Heng. Begitulah maka demi N.I.O. Hun Cong mengetahui bahwa Toh Yit Heng ada surat untuk Pek Koat Moli, walaupun ia tak suka pada Pek Koat Moli, tetapi ia ada hubungan persahabatan yang rapat dengan Toh Yit Heng, lagi pula ini adalah pesan terakhir dari Loti At Pi, maka ia lantas menyanggupi sepenuhnya. Kau jangan khawatir, katanya, Toh Susyok mempunyai urusan, aku pasti dapat mengurusnya dengan baik. Mendengar jawaban ini tiba-tiba M.T. Loti At Pi kelihatan membalik. Budi dan dendam sudah beres, kini aku boleh berangkat dengan lega katanya dengan tersenyum, tangan tunggalnya pelahan telah menggantung turun dan mangkatlah dia dengan tenang. Lantas N.I.O. Hun Cong menggali sebuah liang kubur dan menanam mayat Loti At Pi secara sederhana. Saudaraku, katanya kemudian pada Asta, aku ada urusan lain harus pergi ke puncak selatan Tian San, kau sendiri boleh kembali ke padang rumput Garsin di pangkalan orang Kazak. Mohidi dan Nona Malina pun berada di sana, perjalanan dari sini ke Garsin kira-kira memakan waktu tiga hari, tentara boan yang terdekat pun sudah terusir semua, aku kira tiada sesuatu bahaya apa-apa lagi yang perlu dikhawatirkan. Ketika Asta mengetahui adik angkatnya, Mohidi, sudah kembali dengan selamat, ia menjadi kegirangan. Hendaklah kau pun bisa lekas kembali ke sana, agar kita bertiga bisa berkumpul kembali dan bisa membuat pergerakan lagi secara besar-besaran, katanya pada N.I.O. Hun Cong. Sebelum berpisahan Hun Cong khawatir nanti Asta bertemu dengan musuh yang lebih tangguh dari dia, maka ia telah menghadiahkan pula pedang pusaka yang ia rampas dari Tian Bong Siansu. Pedang ini adalah pusaka dari golongan Tian Leong Pei, kau harus menjaganya dengan baik, pesannya pada Asta. Aku pasti tak akan mengecewakan pedang pusaka ini, jika aku mati, aku pun akan menurunkan pada orang yang bersemangat. Yang berani melawan pemerintah Bo An Jing, janjinya setelah menerima pedang ini. Sepuluh tamat. Sesudah kedua orang ini masing-masing memberi pesan dan saling berjabatan tangan lalu mereka berpisah. Sudah sekian lamanya, kini N.I.O. Hun Cong baru kembali naik lagi ke Tian San. Gunung Tian San yang memujur jauh ini panjangnya lebih dari 3.000 li. Hui Bing Siansu tinggal di puncak tertinggi di sebelah utara, sedang pek. Moli bersemayam di puncak selatan, jarak antara kedua puncak ini pun ada ribuan li jauhnya. Maka lebih dulu N.I.O. Hun Cong telah naik ke puncak utara untuk menemui gurunya sendiri. Melihat muridnya sudah kembali, bersabdalah Hui Bing pada seng murid, Beberapa tahun ini perbuatanmu boleh dikata gilang gemilang, nyata kau tidak mengecewakan ajaranku. Hanya kekuatan pasukan Boan memang jauh lebih besar, susah untuk diramalkan kekalahannya, tetapi cukup kalau kau berbuat sebisanya saja, walaupun toh akhirnya gagal, tak usah dibuat menyesal. Kau punya sute, coh ciaulem orangnya sangat pintar, kalau kau dapat membuat sadar dia itulah yang paling baik, tetapi jika tidak bisa lagi, boleh kau mewakilkan aku memusnahkan dia, katanya lagi. N.I.O. Hun Cong mengaturkan terima kasih atas petunjuk gurunya ini. Kau punya toh susuk juga adalah orang yang berperangai halus, pekkoat moli walaupun aneh iapun seorang yang berperasaan, kau jangan membantah maksud pikirannya, dengan demikian mungkin dapat mengakurkan mereka. Hui Bing Sian Su menambahkan pula. Begitulah setelah N.I.O. Hun Cong dua hari tinggal bersama gurunya baru ia meninggalkan puncak utara menuju Tian San Selatan, di bagian selatan Tian San banyak sekali terdapat sungai es, setelah berjalan 7-8 hari, dipandang dari jauh sungai es seperti tertimbun tumpukan salju yang bisa bergerak, tetapi setelah dilihat dari dekat, baru kelihatan di permukaan sungai es itu berdiri ribuan tiang es yang tinggi pendek dan besar kecil tak teratur. N.I.O. Hun Cong menyusuri pinggiran gunung es itu, ia terus maju, lewat dua hari kemudian, kini sudah dekat dengan sungai es yang mengalir tenang berasal dari puncak di atas. Dari jauh gerujukan air terjun raksasa yang berwarna putih mengalir turun, tetapi dilihat dari dekat baru ketahuan jelas bahwa itu adalah tiang-tiang es yang tingginya 5-6 di pasung sang timbul bertumpuk, ada yang terang tembus berbentuk seperti pagoda, ada pula yang berupa patung raksasa aneka warna corak ragam tiang es ini. Setelah mengikuti jalan alur sungai es ini dan naik ke atas lagi, lewat pula setengah hari baru ia dapat melintasi satu gundukan es yang bercorak seperti gerujukan air yang besar di depannya melebar merupakan suatu jembatan es yang luas, lalu di pojokan sana menjulang tinggi satu puncak yang terang-benderang di atas puncak lainnya. N. Y. O. Hun Cong menggunakan ilmu mengentengkan tubuhnya yang tinggi untuk merambat naik sampai ke atas puncak, dilihatnya lagi di atas puncak ada pula satu rumah es yang terbuat dari batu es beku. Pek Hoat Moli saat itu kelihatan sedang menunduk dan merangkap tangannya duduk di tengah-tengah rumah itu, lekas N. Y. O. Hun Cong memberi hormat dan memohon bertemu, lama sekali baru Pek Hoat Moli membuka matanya. Kau masuklah ke sini katanya kemudian dan menggapai dengan tangannya. Hun Cong menurut, ia masuk ke dalam rumah es itu. Apakah gurumu yang menyuruh kau datang kemari segera terdengar Pek Hoat Moli bertanya dengan suara keras? Bukan, toh susyoklah yang meminta aku datang, jawab Hun Cong. Walaupun aku berada di atas gunung es ini pun mengetahui bahwa ia mempunyai dua orang susyok telah datang kemari dari sujuan, kini ia menyuruh kau datang, apakah hendak menantang aku bertanding pedang dengan mereka? Tanya Pek Hoat Moli lagi dengan muka mendadak berubah. Mana bisa terjadi hal begitu? Lekas N. Y. O. Hun Cong menerangkan, O. Eyap dan Pek Chiok berdua toh tiang itu sudah kembali lagi ke sujuan. Toh susyok hanya mengirim surat menanyakan kesehatanmu. Muka Pek Hoat Moli baru berubah agak tenang setelah mendengar keterangan N. Y. O. Hun Cong. Mana suratnya? Bawa ke sini katanya kemudian. Lantas N. Y. O. Hun Cong mengaturkan surat Toh Y. Teng. Setelah Pek Hoat Moli membuka sampul surat itu dan membacanya, ternyata surat itu tertulis. Singkat dalam tujuh baris yang berwujud syair yang maksudnya mengutarakan perasaannya bahwa selama ini ia mengalami pertentangan jiwa karena kesalahpahaman mereka, dan mengutarakan seluruh isi hatinya bahwa dia sangat terkenang dirinya pada masa yang lalu, akan tetapi ia masih mengharap jangan mempercayai omongan orang luar dan menginginkan dapat akur kembali. Sehabis membaca surat itu, tak terasa Pek Hoat Moli mengalirkan air mata. Akan tetapi beberapa puluh tahun ini kesalahpahaman mereka sudah begitu mendalam, walaupun hatinya tergerak sementara, namun sesudah ia berpikir kembali ia lantas gusar lagi. Hektometer, mereka orang golongan butong selalu menganggap diri mereka adalah golongan yang lurus jujur dari kalangan persilatan, mereka menganggap diriku ini sebagai hantu, iblis, memang aku pun tak berani mengharapkan bisa sederajat dengan mereka, katanya kemudian, kau kembali saja ke sana dan boleh bilang pada Toet Heng, katakan seterusnya aku tidak akan mencari story lagi padanya, tetapi kalau ia mengharapkan agar bisa akur kembali, itulah yang sekali-kali tidak mungkin. Sudah tentu N. Y. O. Hun Cong menjadi bingung sebab ia tidak mengetahui seluk-beluk persoalan mereka, tetapi jika meneliti perkataannya, rupanya di antara Pek Hoat Moli dengan Toet Heng seperti ada tersangkut urusan asmara. Maka ia lantas mencoba memberi pendapatnya. Orang hidup pun tidak lebih lama dari seabad, apa gunanya membuat orang yang dicintai menderita terus, sedang dirinya sendiri tidak urung juga ikut menderita, katanya dengan halus. Toet Heng telah menceritakan seluruhnya pada mutanya Pek Hoat Moli dengan muka berubah, rambutnya yang putih bersih itu melambai-lambai tertiup angin. Tidak, Toh Susyok selamanya tidak pernah bercerita tentang urusan pribadinya, kata N. Y. O. Hun Cong. Kalau begitu, kau sendiri yang hendak menasehati aku, tanya pula Pek Hoat Moli. N. Y. O. Hun Cong tak berani menjawab. Karena itulah, mendadak Pek Hoat Moli mengeluarkan suara jengekan. Hektometer, hui angkin terhitung orang yang kau cintai, betul tidak tanyanya tiba-tiba sambil menuding pada N. Y. O. Hun Cong. Sama sekali N. Y. O. Hun Cong tak menduga akan ditanya begitu, keruan ia terkejut. Hubunganku dengan Ling Toh, muridmu, hanya seperti kakak dan adik, sahurnya kemudian dengan pilu. Itulah kata Pek Hoat Moli pula dengan suara bengis, tetapi mengapa kau juga membuat dia menderita? Mendengar teguran ini hati N. Y. O. Hun Cong seperti tertusuk oleh panah tajam, ia tak dapat menjawab separah katapun. Sementara itu Pek Hoat Moli yang penuh dengan rasa kegusaran seperti hendak dilampiaskan seluruhnya atas diri N. Y. O. Hun Cong, ia telah berkata lagi dengan cepat dan rada terputus-putus. Kau ini termasuk murid dari guru ternama, semua menganggap dirinya sendiri luar biasa, katanya sambil menuding pada N. Y. O. Hun Cong, betapa hebat kau sudah menyiksa diri Hui Ang Kin, tahukah kau? Dan sekarang kau masih berani datang menasehati aku? Jika bukan Hui Ang Kin begitu datang lantas memintakan ampun bagimu dan memohon aku jangan ikut campur tangan. Hektometer, kalau tidak dari kemarin dulu aku sudah bereskan kau. Hui Ang Kin sekarang berada di mana, bagaimana dengan keadaannya tanya Hun Cong dengan cepat? Ia ada di sini, tetapi ia telah bersumpah tak mau menemui kau lagi, sahutpek Hoat Moli. Tetapi waktu Hun Cong memandang sekeliling rumah itu, keadaannya kosong belaka, mana ada orang lain lagi. Hui Ang Kin telah membangun sebuah gubuk dan berdiam seorang diri di puncak sebelah bawah, apakah kau masih ada muka buat menemui dia? Kata Pek Hoat Moli lagi sambil menunjuk keluar jendela dengan jarinya. Tiba-tiba N.I.O. Hun Cong berseru sekali, ia membalikan tubuhnya dan lantas berlari keluar sampai berpamitan dengan Pek Hoat Moli pun terlupa. Di belakang sayup-sayup ia masih mendengar suara Pek Hoat Moli bergelap tertawa. Sementara itu, bayangan N.I.O. Hun Cong sudah tidak kelihatan lagi. Begitulah dengan terburu-buru dan rasa khawatir Hun Cong ingin lekas menemui Hui Ang Kin. Maukah Hui Ang Kin menemui aku? Begitulah satu pertanyaan itu muncul dalam pikirannya, secepat angin ia terus meninggalkan tempat Pek Hoat Moli. Aldirnya ia mendapatkan satu gubuk yang terbuat dari kayu di kaki puncak selatan Tian San ini, dari dalam gubuk sayup-sayup berkumandang suara orang yang sedang liam keng, membaca kitab suci. Hui Ang Kin, Hui Ang Kin, aku telah datang. Buka pintu demikian Hun Cong berteriak dan mengetuk pintu sekeras-kerasnya, akan tetapi orang yang berada di dalam sedikit pun tidak memberi sahutan. N.I.O. Hun Cong menjadi gugup, ia tak peduli lagi bakal didamperat oleh Hui Ang Kin, ia melompat masuk ke dalam rumah ini, ia lihat dalam rumah itu asap dupa mengepul tebal, seorang wanita sedang duduk bersemedi di tengah-tengah dengan metel, terpejam dan sedang mengecapkan isi kitab suci, terhadap gangguan dari luar, sedikit pun ternyata tak ambil pusing. N.I.O. Hun Cong yang dapat melihat dengan jelas siapa adanya wanita ini, jiwanya bergolak seperti terpukul keras oleh gelombang ombak yang besar, seketika ia terkesima dan tak dapat mengeluarkan separah katapun. Apakah dia ini adalah Hui Ang Kin? Wanita yang bersemedi ini apakah betul adalah pahlawan wanita di padang rumput yang tersohor dan disegani? Demikian hampir N.I.O. Hun Cong tak percaya atas penglihatannya sendiri. Ternyata wanita yang sedang bersemedi ini rambutnya sudah putih semua, kalau dipandang dari belakang persis sama seperti Pek Hoat Moli yang sudah tua ini, apakah mungkin seorang gadis yang berusia 20-an tahun seketika rambutnya bisa berubah menjadi putih seluruhnya memenuhi kepalanya? Oh, Hui Ang Kin yang harus dikasihani. Tentu kesedihan dan pukulan batin yang begitu banyak telah merubah dia menjadi begini macam ratap N.I.O. Hun Cong. Sesaat itu hanya wajah Hui Ang Kin yang terbayang dalam pikirannya ia ingat di waktu mereka berdua berendeng bergan dengan tangan di padang rumput. Percakapan yang mengembirakan di dalam kubu kuno dahulu, semua ini sudah berlalu terbawa angin dan tidak bakal terjadi lagi atas diri gadis berambut putih di depannya ini. N.I.O. Hun Cong terharu sekali, sampai hampir berlutut dan memeluknya untuk minta diampuni. Tetapi apa yang harus diampuninya? Bayangan Nilan Ming Hui sekilas terbayang olehnya ia dan Nilan Ming Hui toh tiada berbuat salah? Memang, persoalan dalam urusan asmara kadang-kadang susah untuk bisa dipikirkan secara bijaksana. Sementara itu Hui Ang Kin masih terus membaca kitab sucinya dengan suara rendah. Hui Ang Kin, kata N.I.O. Hun Cong pula dengan halus, Saudara-saudara kita di padang rumput sana masih memerlukan pimpinanmu, marilah berangkat turun gunung bersama aku, kita adalah sahabat yang paling baik dan kekal untuk selamanya. Akan tetapi sedikitpun Hui Ang Kin tidak mengangkat kepalanya ia masih terus membaca kitabnya dan bahkan makin lama makin menjadi giat dan lebih keras lagi. Hun Cong dapat mendengar isi kitab yang dibaca itu seperti kata-kata yang mengandung arti bahwa hidup manusia ini hanya khayalan dan seperti mimpi belaka aldirnya toh juga akan lenyap tak berbekas. Ini adalah isi kitab suci ajaran Buddha. Hui Ang Kin, mengapakah kau ini N.I.O. Hun Cong memanggil lagi dengan suara lebih keras karena sudah tak tahan pula, di padang rumput sana di mana-mana masih terdapat api peperangan, sebaliknya kini kau berkata tentang khayal dan riempi. Apakah suku bangsamu yang berlumuran darah, bergelimpangan tewas dalam peperangan ini dalam pandanganmu juga hanya bayangan khayalan belaka? Hui Ang Kin, janganlah kau berbuat bodoh lagi, ikutlah aku turun gunung. Akan tetapi Hui Ang Kin masih tetap seperti tak melihat dan tak mendengar, ia bersemedi terus, selain bibirnya yang kelihatan kemak kemik bergerak-gerak, hakikatnya mirip patung zaman purba saja. N.I.O. Hun Cong tak berdaya ia terkesima di samping Hui Ang Kin, ia tak mengerti apa yang harus ia perbuat lagi. Lewat agak lama tiba-tiba teringat sesuatu olehnya Hui Ang Kin sendirian mengasingkan diri di gunung es sini, jangan-jangan perlawanan di padang rumput sana sudah dipatahkan oleh tentara Bu Anjing demikian pikirnya. Teringat akan demikian ini, tak tertahan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Hui Ang Kin, kini aku tak dapat menemani kau di sini, aku masih harus turun gunung untuk pergi mencari saudara-saudaraku, katanya kemudian sambil menarik nafas, biarlah lewat beberapa lama lagi, pasti aku akan datang menengok kau pula. Habis berkata begitu ia menguatkan hatinya dan segera melompat keluar dari rumah itu dan berangkat pergi. Setelah Hui Ang Kin mendengar N.I.O. Hun Cong sudah pergi jauh, tiba-tiba ia melemparkan kitabnya ia menghela nafas panjang dan berkata dengan sedih, kau tak akan dapat menemui aku lagi untuk selamanya. Pada saat yang sama Nilan Ming Hui pun dalam keadaan yang sedih sekali, ayahnya Nilan Siu Kia telah dipindahkan sebagai Cong Ting di kota Heng Chiu, kabarnya pengangkatan ini adalah usul dari Tutok. Tutok yang baru naik pangkat menjadi Liang Kang, setelah ia berhasil membasmi pasukan sisa tinggalan lohong dari kerajaan Beng, lalu ia telah pula menggantikan kedudukan dan gelarayahnya sendiri, sebagai Oke Jin Ong, atau Pangeran Oke, ia betul-betul sedang dilimpahi kegembiraan yang bertumpuk-tumpuk, maka ia hidup senang sekali. Karena tak menginginkan menikah di daerah yang terpencil sana, ia pun tidak bersedia pergi jauh menyambut tunangannya untuk menuruti keinginannya, ia lantas memindahkan Nilan Siu Kiat ke Heng Chiu sebagai bawahannya sendiri. Nilan Siu Kiat yang juga berasal dari bangsawan, ia pun sudah berulang-ulang mendapat pahala di daerah Sinkiang, maka kalau dia dipindahkan menjadi Cong Ting ke kota Heng Chiu, itu pun sudah merupakan hal umrah. Akan tetap ini Lan Ming Hui yang merasa hancur hatinya, ia telah menyukai padang rumput di Sinkiang, karena di padang rumput sini terdapat seorang yang ia cintai. Malam itu sesudah N. Yeo Hun Chong membuat huru hara di Istana Jenderal, ia masih terus menantikan kedatangannya kembali, akan tetapi N. Yeo Hun Chong tetap tidak kunjung tiba. Ia menjadi sangsi apakah N. Yeo Hun Chong menjadi sengit dan marah padanya dan tidak sudi menemuinya lagi. Apakah sedikitpun kau tak dapat memahami maksudku? Begitulah katanya diam-diam dalam hati. Akan tetapi N. Yeo Hun Chong yang dianantikan tetap tak kunjung datang. Sebaliknya ayahnya telah kembali dari masa dinasnya dan segera pula disusul dengan boyongan seluruh isi rumah mereka ke selatan. Setelah N. Yeo Hun Chong turun dari Tian San, keadaan di padang rumput sudah jauh berbeda dengan dulu, perkemahan pasukan Boan di mana-mana kini dapat terlihat jelas, tetapi pejuang dari suku-suku bangsa sudah terpencar selebaran atau menyembunyikan senjata mereka dan tak kelihatan lagi. Ternyata selama sebulan itu, waktu ia pergi datang ke Tian San, pasukan-pasukan bersenjata yang melawan pemerintah Boan di padang rumput daerah selatan Sinti yang itu telah mengalami pukulan yang hebat. Pasukan Boan di daerah utara telah memperkokoh kedudukan mereka kemudian lantas memindahkan kekuatan pasukannya ke selatan. Sementara itu Tutok juga sudah memperoleh firman dari raja untuk memindahkan pasukan yang ada di Jinghai ke daerah Sinti yang sini. Di lain pihak, padang rumput Garsin sejak pergi Nyahwi Angkin dengan membawa orang-orangnya, kekuatannya menjadi banyak berkurang dan lemah, maka dengan gampang saja lantas dipukul pecah oleh musuh. Akhirnya, sesudah dengari susah payah N.Y.O. Hun Chong dapat menemukan dua adik angkatnya di padang rumput, Asta dan Mohidi. Setelah memperoleh penjelasan situasi perang itu, Hun Chong hanya dapat menghela nafas saja. Seterusnya, semua urusan harus bergantung pada kalian, aku akan meninggalkan daerah Sinti yang sini, katanya kemudian pada mereka. Sesudah itu, sekali lagi ia lantas menyelunduk masuk ke kota Ili, ia berpikir hendak menemui Nilan Minghui buat penghabisan kalinya, ia ingin bertanya. Pada gadis itu bersedia buron bersama dia atau tidak, ia sudah mengambil keputusan tidak peduli Nilan Minghui mau tidak mau harus minggat bersama dia. Namun satu hal sudah pasti, ia akan kembali ke Kuan Iwe atau pedalaman. Di sana adalah tempat tinggalnya yang lama, lagi pula kabarnya di daerah selatan Chiat Keng masih terdapat pula sisa-sisa bawahan lohong dari keluarga kerajaan Beng dan D.O. Pak. juga ada Li Kim, anak Li Chuseng dengan pasukannya yang cukup besar. Dan apabila sudah sampai di Kanglam atau daerah selatan, ia berpikir sedikitnya masih dapat membuat pergerakan besar-besaran. Akan tetapi sayang, ia terlambat, Nilan Minghui sudah berangkat beberapa hari yang lalu. Waktu ia sampai di kota Ili baru mengetahui bahwa Ili Chiang Kun sudah berganti orang. Tetapi ia masih belum mau percaya, berturut-turut ia masih memasuki istana jenderal itu untuk melihat-lihat apakah masih terdapat orang yang dikenalnya. Beruntung saat malam tiba baru ia ketemukan keponakan Naima yang masih tinggal di situ. Di waktu malam yang sunyi senyap itu diam-diam ia membangunkan anak donggol ini untuk menanyakan kabar Syochianya. Anak donggol ini ternyata tidak takut-takut lagi pada huncong, bahkan ia mengomeli pemuda ini. Syochia kami sudah akan melangsungkan perkawinan di selatan sana, apa gunanya kau mencari dia lagi katanya, sebelum berangkat, bibi telah berpesan padaku kalau bertemu dengankah supaya aku memberitahu padamu agar jangan lagi menggoda Syochia kami. Mendengar kabar demikian ini, seketika huncong merasa seperti disambar geledek di tengah hari bolong. Syochia kembali menikah di mana tanyanya kemudian dengan cepat. Hang Chiu jawab anak dogol itu. Sekonyong-konyong huncong tertawa panjang sekali, habis itu ia memutar balik tubuhnya dan lantas berlari pergi. Malam itu, sepanjang malam ia tidak dapat tidur, pikirannya bergolak naik turun seperti ombak mendampar, tak terasa ia telah mengangkat pit dan membuat syair untuk mengenangkan pengalamannya selama di padang rumput. Selesai ia bersyair, cuaca pun sudah terang, ia menunggang kuda dan dilarikan dengan cepat. Sejak ini, di padang rumput tidak dapat diketemukan lagi bayangan N.I.O. Huncong, yang ada hanya cerita kepahlawanannya yang masih dibuat nyanyian oleh rakyat gembala dan terus membekas di sana. Sebulan kemudian, N.I.O. Huncong telah sampai di Hang Chiu, kala ini justru adalah hari Tiong Chiu, arus air sungai Chitongkeng sudah mulai naik pasang. Suasana di kota Hang Chiu ramainya bukan main, orang-orang di sini ada yang datang melihat arus Chitongkeng ini, ada pula yang datang hendak melihat perayaan pernikahan Pangeran Tutok. Hari pernikahan Tutok dengan Nilan Minghui sudah ditetapkan tanggal 18 bulan 8, jadi tiga hari sesudah hari Tiong Chiu. Kebetulan N.I.O. Huncong tiba di sana tiga hari sebelum upacara pernikahan mereka. Musim rontok di daerah selatan, hawa malam dingin segar, rembulan yang bundar bulat menandakan tanggal pertengahan bulan Tiong Chiu. Ketika ini, keadaan sunyi senyap, hanya pada kediaman Hang Chiu Chongping masih ramai, silih berganti bayangan orang dalam suasana yang riang gembira. Malam itu adalah malam sebelum hari penikahan Syochia dari Hang Chiu Chongping Nilan Syukyat yang bernama Nilan Minghui. Nilan Syukyat mendapat berkat pahala yang besar dan juga atas dukungan Tutok, Pangeran Muda dari Bangsawan Boan, kini ia telah naik pangkat menjadi Chongping atau penguasa militer di kota Hang Chiu. Gadisnya Nilan Minghui, yang kecantikan dan kebijaksanaannya sangat tersohor di antara bangsawan sebangsanya. Ayahnya yang tiada mempunyai anak lain kecuali ia sendiri, yang merupakan gadis tunggalnya sungguh bukan main. Ia dimanjakan oleh ayahnya sejak masih muda sudah mengundang dua orang guru silat dan sastra untuk mengajarkan dia ilmu silat di siang hari dan belajar ilmu surat di malam hari, betul-betul merupakan seorang gadis yang pintar dan sempurna dalam kedua hal di atas. Setelah Nilan Syukyat naik pangkat menjadi Chongping atas dukungan Tutok, tidak lama kemudian Tutok lantas meminta ayahnya sendiri meminang Nilan Minghui. Pangeran Tutok ini dapat dikatakan adalah orang yang gagah berani di antara bangsa Kijain dari Boan, sejak kecil sudah mahir menarik busur yang kuat dan menunggang kuda. Ilmu menunggang kuda dan ilmu pedangnya pun dalam kalangan bangsanya termasuk golongan kelas 1, pada usia 22 ia sudah ikut pasukan negerinya menjajah ke barat dan berhasil mengamankan daerah sana. Tahun ini ia baru berusia 28 tahun dan sudah dianugerahi jabatan dengan pangkat liangkeng Tutok, ia terhitung satu-satunya pejabat tinggi dari bangsawan mereka yang paling muda. Nilan Syukyat yang dapat merangkap perjodohan ini sudah tentu bertambah jaya dan gembira. Akan tetapi, justru pada malam sebelum hari upacara pernikahan, Nilan Syukyat malahan mencucurkan air mati ia memegangi secarik surat yang berisikan sajak, dengan pelahan ia sedang membacanya ketika membaca sampai pada suatu bagian, saat itu juga ia tak tahan lagi, air matanya bercucuran beras, setelah agak lama kemudian baru ia bergerak bangkit dan dengan suara pelahan-lahan ia memanggil Buma. Buma atau Ibu Inang yang dipanggil ini adalah Babu Inangnya atau Naima sejak bayi yang membesarkan Nilan Syukyat adalah Naima maka dengan Aima ini boleh dikata mempunyai hubungan yang sangat rapat dan sayang melebih kedua orang tuanya sendiri. Waktu itu Naima sedang tidur di kamar luar, maka begitu mendengar ada panggilan segera ia masuk ke kamar Nilan Syukyat. Syukyat untuk apa kau menyiksa diri? Katanya pada momongannya ini yang bertangisan begitu rupa siapa yang tidak berkata kau mendapatkan perjodohan yang baik? Kalau sampai diketahui hujan tentu akan membuat dia tambah sedih dan kesal lagi. Syukyat adalah lebih baik kalau kau lupakan hal-hal yang sudah lalu. Tanda petik. Buma kau tak usah mengurus aku, Nilan Syukyat memotong perkataan orang, aku mohon kau bawa kemari pocu kecil, aku ingin melihatnya sekali lagi. Babu Inang itu hanya menggeleng-geleng kepala saja dan menghela nafas melihat kecemasan Seng Syukyat akan tetapi akhirnya ia pergi juga menuruti perintahnya. Pada waktu itu juga tiba-tiba pelita di depan jendela itu bergoyang-goyang, setelah itu dibarengi oleh mendesirnya angin, sesosok bayangan hitam tau-tau sudah melayang masuk melalui jendela. Yang melompat masuk ternyata adalah seorang pemuda yang cakap gagah, di bawah sinar pelita yang bergoyang dan remang-remang itu terlihat pada alis mata pemuda ini tersembunyi rasa marah. Demi melihat di depan Nilan Syukyat tergeletak secarik surat sajak yang dia kenali adalah buah tangannya, bahkan di atas surat itu masih terdapat bekas tetesan air mata. Moai Moai, kau berbahagia sekali terdengar pemuda itu menyapa tajam dengan senyum getir. Ketika Nilan Syukyat memandang si pemuda, sinar matanya bagaikan bintang yang berkelip-kelip menyorot guram. Apakah kau juga tak dapat memahami perasaanku yang sangat menderita dan demikian membenci padaku tanyanya kemudian. Tetapi pemuda itu telah mengibaskan lengan bajunya dan maju setindak, tiba-tiba ia berkata pula dengan nada yang cepat, marilah ikut padaku. Apakah kita tidak dapat kabur bersama? Dunia seluas ini, apakah tiada tempat lagi untuk kita? Tetapi siapa suruh kau adalah bangsa Han Saud Nilan Syukyat tiba-tiba dengan dingin dan menundukkan kepalanya. Karena jawaban ini, pemuda itu berubah air mukanya namun segera pula ia tertawa tergelap. Haha tadinya aku menyangka kau adalah wanita yang paling gagah di antara bangsamu, tidak nyana kau adalah seorang gadis yang paling setia pada tahta kerajaan bangsamu, katanya kemudian dengan suara yang bersemangat. Belum habis perkataannya tiba-tiba di luar sana terdengar suara terompet berbunyi dengan serentak dan panah-panah beterbangan di angkasa. Karena kejadian ini, pemuda itu mendelik matanya mendadak pula kedua tangannya ia turunkan lurus dan membalikan badannya ke depan Nilan Minghui. Jika kau menghendaki jiwaku, perlu apa kau menggunakan musliat semacam ini? Katanya dengan tertawa menyindir, kini aku serahkan diriku untuk kau ringkus sesukamu, biarlah hitung-hitung sebagai sumbangan besarku pada hari pernikahanmu. Sebenarnya Nilan Shochia waktu itu sedang sesenggukan dan menundukkan kepalanya tetapi saat ini juga seketika ia melompat bangun dengan khawatir, mukanya berubah ketengkutan. Kau, kau-kau mengartikan apakah ini katanya dengan suara terputus. Putus. Pemuda ini tidak menjawab, ia mendekati jendela dan melihat keluar, ternyata di luar taman sudah terang-benderang oleh berpuluh lampu abor yang menyorot seperti di waktu siang hari, diikuti pula oleh suara orang yang ngeriuh ramai bagaikan membanjirnya air menuju jurusan timur, tetapi tidak seorang pun yang menuju ke jurusan di mana ia berada terang sekali. Suara-suara tadi bukan ditujukan pada dirinya karenanya pemuda itu agak merasa heran. Tidak lama kemudian, suara orang yang ngeriuh ramai itu lambat laun menjadi sunyi, sinar lampu ini pun satu persatu padam semuanya. Ketika pemuda itu membalikan tubuhnya dan sedang hendak berkata lagi, tiba-tiba ia mendengar dari luar ada suara langkah orang yang mendatangi, lekas ia memutar pergi dan bersembunyi di belakang kelambu, maka sejenak kemudian terlihatlah dari luar masuk babu inang nilan Syochia dengan membopong seorang bayi. Syochia kabarnya ada yang menyerang dan merampas orang tahanan di penjara kata babu ini dengan napas yang masih tersengal-sengal setelah masuk dalam kamar, malam ini pasukan pengawal kebanyakan berdinas di sini, tenaga di sana jadi berkurang, karena itu katanya sudah terlolos beberapa orang tahanan, maka tadi dengan segera telah meminta bantuan dari sini. Syochia apa kau kaget? nilan Syochia tidak menjawab, ia hanya mengulur tangannya dan menyambut anak kecil yang berada di gendongan babu ini. Terdengar suara tangisan yang tiba-tiba keluar dari mulut anak bayi ini, sesaat ini juga pemuda yang bersembunyi di belakang kelambu segera pula sudah melompat keluar. Babu inang itu terperanjat waktu mendadak melihat ada orang melompat keluar dari belakang tempat tidur. N.Y.O. Taiya, hendaklah kau mengampuni Syochia kami, tentu kau tahu bahwa besok adalah hari bahagianya, kata babu itu setelah melihat jelas siapa adanya pemuda itu. Aku mengerti sahut pemuda itu memanggut. Sejenak kemudian pemuda ini telah menghela nafas dan dengan suara pelahan seperti sedang bersenandung, tetapi sebelum suara nyanyiannya berhenti, mendadak dari depan ia telah mengayunkan sebelah telapak tangannya terus memukul ke arah Nilan Syochia. Keruan Nilan Syochia terperanjat sekali, dengan sendirinya pula ia mengagus dan menghindari serangan itu. Tidak ia duga hanya dalam waktu secepat itu, anak perempuan yang berada di tangannya tahu-tahu sudah berpindah tangan dan telah terampas oleh pemuda itu. Kau apakah yang hendak kau lakukan demikian tanya Nilan Syochia dengan khawatir setelah rasa terkejutnya reda. Pemuda ini bukan lain adalah Nyeo Hun Cong. Sementara itu dengan sedikit mundur ia sudah menggeser dirinya mendekati jendela habis itu dengan suara gemas baru ia menjawab, sejak hari ini ia sudah bukan milikmu lagi, maka kau tidak berhak untuk bertanya. Rupanya bayi perempuan ini sesudah menangis sebentar tadi mungkin sudah merasa lelah dan tertidur, tetapi karena keributan ini, dua matanya yang kecil lantas melek lagi, dan ketika melihat Nilan Syochia yang rambutnya kusut bersebaran seperti hendak menubruk maju pula ia menjadi ketakutan, mulutnya yang kecil telah mewek-mewek lagi dan tangannya bergerak-gerak, suatu tanda akan menangis lagi, lekas Nyeo Hun Cong membalikan tubuh anak bayi itu sambil menepuk dan menimang dengan pelahan. Dalam pada itu, ia lihat di luar jendela udara terang-benderang, Seng Dewi malam dengan wajahnya yang bulat bundar sedang mengintai di angkasa raya di sekitar Taman Sunyi Sepi, ia menggigit bibir dan mengertak giginya dengan hati berat ia membawa anak itu dan segera menerobos keluar jendela di belakang. Ia hanya mendengar suara tangis sesambatan dari Nilan Syochia namun tanpa membalikan kepala lagi ia menggunakan ilmu mengentengkan tubuhnya dan dengan cepat menghilang di malam sunyi. Dalam taman keadaan sunyi senyap, akan tetapi di luar, di jalanan besar keadaan sebaliknya suasana di jalan kota masih ribut gempar. Ketika Nyeo Hun Cong memandang sekitarnya, Amliat gedung kediaman Congping. Sebelah sana telah berkobar api yang menjulang tinggi, rombongan orang yang ribut itu terlihat berlari tunggang-langgang di antara jalanan besar, ada yang membawa anak kecil sambil berteriak menangis. Nyeo Hun Cong sendiri yang membopong anaknya mencampurkan diri di antara orang banyak yang ribut kacau itu, ternyata tiada seorang pun yang memperhatikannya. Hun Cong tahu bahwa kerusuhan itu adalah karena pasukan boan yang sedang menindas dan menguber pelarian tahanan dari penjara. Tiba-tiba pikirannya tergerak, tanpa terasa ia menengok ke belakang, Ia lihat di pojokan beberapa jalanan dekat kediaman Congping sudah siap dengan penjagaan oleh tentara-tentara yang berjumlah agak banyak, maka dapat diduga para pelarian agaknya kabur menuju ke sana. Maka ada satu regu pasukan berkoda telah mengejar juga dan menerjang kejurusan itu. Dalam keadaan kacau balo itu Nyeo Hun Cong tidak dapat melihat dengan jelas, waktu ia memandang anak yang berada dalam pelukannya, ia menghela nafas panjang, walaupun dari sana terdengar berkumandang suara beradunya senjata, namun ia terpaksa tak bisa berbuat banyak, ia hanya bisa memikirkan dirinya sendiri dan berlari keluar kota mengikuti arus manusia yang hendak menyelamatkan dirinya masing-masing itu. Setibanya di luar kota, rombongan penduduk yang ketakutan lambat laun sudah mulai berpencaran, memang sesudah bisa meninggalkan tempat berbahaya, dengan sendirinya mereka mencari tempat untuk istirahat, ada yang duduk dan ada yang tiduran, saking letihnya mereka seperti sudah tidak dapat bangun lagi untuk berjalan. Hanya Nyeo Hun Cong yang masih berjalan terus di antara sunyinya hutan belukar dengan membopong anak kecil. Selewatnya tengah malam, rembulan pun sudah bergeser ke barat, lambat laun anak kecil itu pun tidur dengan pulasnya dan ketika Nyeo Hun Cong hendak mencari suatu tempat untuk istirahat, tiba-tiba ia mendengar pula suara orang-orang yang riuh bercampur dengan suara kelenengan kuda datang dari belakang, ia pikir, boleh jadi ini adalah pasukan boan yang mengejar pelarian tahanan itu sehingga akhirnya telah sampai di sini pula. Kalau mendengar suara depan telapak kaki kuda yang begitu liuh, agaknya pengejaran ini dilakukan dengan kencang sekali. Tempat di mana Hun Cong berada waktu itu justru adalah suatu tanah pekuburan, rumput alang-alang yang tumbuh di situ tingginya melewati dada orang dewasa maka sambil memondong anaknya ia menyingkir ke pinggir, ia bersembunyi di belakang satu nisan kuburan, alang-alang yang tumbuh tinggi itu persis dapat menutup penglihatan orang. Apabila kemudian ia menegas lagi, terlihat olehnya pengejarnya adalah dua orang penunggang kuda sedang yang dikejar. Kira-kira juga hanya dua orang anak tanggung, satu lelaki dan satu perempuan, melihat wajahnya umur mereka tentu tidak lebih dari 6 atau 17 tahun, karenanya ia menjadi haran. Dua anak tanggung itu setelah berlari sampai kira-kira 20 tindak sebelum tanah kuburan itu, sekonyong-konyong mereka berhenti dan berdiri tegak, masing-masing segera melolos senjata pula. Sementara itu kedua pengejar itu pun sudah sampai, mereka segera melompat turun dari kuda yang satu mengeluarkan senjata rantai besi, sedang yang lain melolos goloknya. Dua orang yang bertubuh tegap besar dari bangsa boan ini berbareng lantas menubruk maju dan membentak minta kedua bocah itu lekas menyerahkan diri untuk diringkus. Tak taunya kedua anak itu tidak menggubris sama sekali, kedua pedang mereka segera menyambar dengan cepat, mereka malahan menempur kedua orang tegap itu dengan seru dan mati-matian. Gadis cilik itu gerakannya kelihatan sangat cepat sekali, sedikit ia menurunkan tubuhnya secepat kilat pula ujung pedangnya segera ditusukan menuju ke leher orang yang menggunakan golok tadi. Orang itu cepat mundur setindak ke belakang sambil menangkis dengan goloknya tetapi dengan cepat. Mendadak gadis cilik itu sudah menarik kembali serangannya dan dengan sekali sabet ia mengirim pula satu tusukan ke dada musuh. Mau tak mau orang itu kembali dipaksa mundur lagi setindak, habis ini tiba-tiba ia memutar cepat golok besarnya yang segera membentuk satu gulungan sinar pelak, ia mengeluarkan ilmu permainan golok kautu tunggal dari Kuhan Gwe dan berniat memotong putus pedang gadis cilik ini. Akan tetapi gadis cilik itu tidak menarik kembali serangannya pula, ia hanya sedikit menekan pedangnya ke bawah terus sekaligus memutar tabuhnya, ia menerobos ke samping, sedang pedangnya dengan cepat sekali berbareng sudah menyambar datang lagi. Ada pun anak muda itu tadi, ilmu pedangnya sebaliknya tidak secepat gadis cilik ini, kira ia bertempur juga berlainan, kelihatannya tangannya seperti memegang senjata yang antap sekali, ujung pedangnya mendadak mengacung ke timur dan tiba-tiba ke barat, tetapi sinar pedangnya selalu membelit-belit serta bisa menjaga diri dengan rapat sekali. Lawannya yang menggunakan rantai besi itu telah memutar senjatanya dengan cepat sekali sampai mengeluarkan suara angin yang menduru, namun sedikit pun tak dapat menyenggol pedangnya. N.Y.O. Hun Cong yang mendekam di belakang kuburan menjadi sangat tertarik oleh pertempuran ini, ia mengembara di kalangan Kang O. Sampai kini sudah ada 10 tahun, ilmu silat dari berbagai cabang mana saja sudah pernah ia lihat. Maka sesudah melihat ilmu permainan pedang sepasang anak laki perempuan ini ia lantas mengetahui bahwa meski usia mereka masih muda, tetapi sudah pasti mereka mendapatkan ajaran yang baik dari seorang guru ternama. Hanya gadis cilik itu, pedangnya kelihatan dimainkan dengan cepat dan berebutan hendak mendahului, tetapi dalam hal keuletan ia masih belum cukup, lawannya hanya meladeni dengan tenang, maka setelah agak lama gadis ini tentu akan kehabisan tenaga. Sebaliknya anak laki-laki itu, gerak pedangnya walaupun sedikit lambat, tetapi terang sudah mendapat pelajaran istimewa buke Kiam Hoat. Sungguh pun kelihatannya berada di bawah angin, tetapi malahan tidak terbahaya. N.Y.O. Hun Cong dengan membopong anaknya masih terus memperhatikan ke dalam kalangan pertempuran, hanya di tangannya ia sudah bersiap-siap apabila. Gadis cilik itu kelihatan akan menghadapi bahaya, segera ia akan turun tangan untuk menolong. Setelah bertempur lagi sebentar, lambat laun gadis cilik itu betul-betul sudah mulai di bawah angin. Waktu itu ia sedang menggunakan jurus Hang K.W. Ilohua atau angin meniup merontokkan bunga, ia menusuk dengan ujung pedangnya sedikit miring dan membalik ke atas dengan maksud hendak memotong pergelangan tangan musuh. Namun lawannya yang menggunakan golok ini mendadak mengeluarkan suara bentakan, dengan langkah lebar berbareng ia memiringkan tabuhnya dan goloknya segera menyambar pula, ia menggunakan gerak tipu Sanjui Heng Chiu atau menjalankan perahu mengikuti arus air, tidak saja ia telah dapat menghindari ujung pedang gadis cilik tadi, sebaliknya berbareng ia membabat dari samping, sinar goloknya bergemer depan menuju bagian bawah tabuh gadis cilik itu. Gadis ini tampak agak gugup dan lekas melompat ke samping, dengan mengandalkan keentengan tabuhnya ia berpikir hendak menghindari babatan yang berbahaya itu. Akan tetapi lawannya seperti sudah mengetahui ia bakal berbuat demikian. Waktu maju membabat tadi, dua anak panah kecil berbareng telah diatimpukan pula, bahkan sewaktu melepaskan anak panah tadi, ujung goloknya berbareng menutal tanah lagi dan orang itu terus berbalik berjumpalitan di udara, golok besarnya telah melancarkan pula satu serangan Tokbi Hoasan atau membelah gunung Hoasan, ia membacok ke atas kepala gadis cilik itu dan serangan itu tidak mudah untuk dihindari. Melihat bahaya mengancam keselamatan si gadis itu, tiga butir pelor besi yang sudah siap di tangan N.Y.O. Hun Cong seketika sudah menyambar keluar, orang yang memakai golok itu hanya melihat dua anak panahnya baru sampai di belakang tubuh gadis itu, tiba-tiba telah jatuh ke atas tanah, dan ketika ia merasa terkejut mendadak dirasakan pergelangan tangannya kesakitan dan menjadi kaku, ketika itu ia baru melayang turun dengan gaya alang lapar menyambar kelinci, golok besarnya juga sedang hendak membacok, namun ia sudah terkena serangan gelap terlebih dulu, maka ia hampir tidak dapat memegang lebih kencang senjatanya, ia menjerit kesakitan, tetapi golok di tangannya masih terus dibacokan secara kalap. Waktu ini juga, punggungnya tiba-tiba merasakan pula ada angin dingin menyambar, ujung pedang orang tahu-tahu sudah menusuk datang, di pinggir telinganya ia hanya mendengar suara bentakan nyaring, jangan melukai adikku dan belum sempat ia berpaling ke belakang, mendadak bahu kirinya sudah terkelupas sepotong kulit dagingnya. Kiranya yang menyerang dari belakang ini adalah si anak laki-laki tadi. Ilmu pedang buketiam hoat si anak muda ini sebenarnya sudah jauh lebih tinggi di atas musuhnya, sekalipun belum cukup matang terlatih dan sesaat tidak bisa lantas memperoleh kemenangan, tetapi toh sudah berada di atas angin. Maka sambil bertempur ia juga sambil mengawasi si gadis cilik yang ada di sampingnya. Waktu mendadak melihat gadis itu dalam bahaya, tanpa ayah lagi pedang di tangannya pun menyerang dengan cepat, dengan beberapa kali serangannya yang beruntun dan bertubi-tubi, lebih dulu ia telah membuat musuhnya yang memakai rantai besi ini menjadi kerepotan. Dengan sendirinya orang ini terdesak hingga mundur beberapa langkah, tetapi anak muda ini tidak lantas merangs lebih lanjut, melainkan ia lantas berputar, mendadak ia menggunakan gerakan kuei bong hoan sin atau ular sawah membalik badan, tabuhnya dibalikan dengan cepat dan pedang di tangannya segera menusuk ke arah orang tegap besar yang mendesak gadis cilik itu. Sungguh seperti belalang yang sedang hendak menangkap tonggret, tetapi tidak terduga burung gereja ada di belakangnya, orang tegap yang memakai golok besar itu belum sempat menengok ke belakang dan ternyata pundaknya sudah terkupas sepotong kulit dagingnya, dalam sekejap itu pula si gadis cilik pun sudah membalikan tabuhnya kembali, dengan menggerakan pedangnya ia menusuk pula secara bertubi-tubi. Orang yang menggunakan golok itu sudah terluka, sudah tentu tak bisa menahan serangan yang begitu gencar datangnya bagaikan angin ribut dan hujan deras yang datang dari muka dan belakang, hanya terlihat olehnya dua sinar pedang yang bergemerdep seperti gunting yang tajam, tanpa ampun lagi orang tegap besar itu segera tabuhnya terpotong menjadi tiga bagian, darah munkrat membasahi tanah. Orang yang menggunakan rantai besi itu masih cukup cerdik, begitu melihat kawannya tewas segera mencemplak kudanya terus kabur, seekor kuda lainnya yang sudah tak bertuan lagi setelah berulang-ulang meringkik panjang lantas berlari pergi tanpa tujuan. Meski sudah sejak tadi N.I.O. Hun Cong berada di belakang kuburan dan menyaksikan pertempuran seru ini, ternyata sepasang anak laki perempuan itu masih belum sadar dan belum mengetahui kalau ada orang lain yang telah menolong dengan senjata rahasia karena itu Hun Cong tertawa dalam hati, ya maklumlah anak-anak ini masih hijau dan baru muncul di kalangan Kang Ou. Waktu itu, sepasang muda-mudi itu telah menyimpan kembali pedang mereka dan seperti sedang bercakap-cakap dengan suara tertahan sambil kedua tangan mereka saling menggenggam kencang. N.I.O. Hun Cong dapat melihat mulut mereka berkemak kemik, tetapi tidak terdengar apa yang mereka percakapkan. Sekonyong-konyong gadis itu meronta berusaha melepaskan kedua tangannya dan lantas bertanya dengan suara keras, kalau begitu, jadi betul apa yang telah kawakui seluruhnya itu? Lalu kelihatan anak muda itu memanggut-manggutkan kepalanya dengan suara sahutan yang lirih. Meski N.I.O. Hun Cong di tempat persembunyiannya tidak mendengar dengan terang apa yang dikatakan, tetapi jelas kelihatan dari sikap si pemuda itu adalah tanda pengakuan yang dibenarkannya. Tetapi demi mendengar suara sahutan itu, si gadis cilik mendadak melompat mundur satu langkah seperti hendak menghindari sesuatu barang yang menakutkan, habis itu tiba-tiba ia melompat kembali pula dan segera mengirim satu tamparan ke muka anak muda itu, begitu keras tamparan itu sampai suara plak terdengar jelas. Tat kala itu si anak muda itu justru menghadap ke tempat kekuburan, maka dengan jelas N.I.O. Hun Cong di tempat persembunyiannya itu dapat melihat air muka anak muda itu yang begitu putih pucat dan kaku sikapnya penuh penyesalan dan mengenaskan sekali. Si gadis cilik itu setelah memberi tamparan, demi melihat anak muda itu bersikap demikian, tiba-tiba ia menutup mukanya dengan kedua tangan dan menangis dengan sedih sekali, tiba-tiba ia membalikan tubuhnya terus berlari pergi sambil masih terus menangis. Anak muda itu masih terus berdiri tegak di tempat tadi, sampai sesudah gadis itu hilang bayangannya baru selangkah demi selangkah ia berjalan ke depan. Sebenarnya Hun Cong berpikir hendak memanggil dia tetapi waktu melihat matanya terpaku dan berjalan setindak demi setindak dengan kaku, mirip seperti arwah halus yang gentayangan di hutan sunyi. Tanpa terasa ia bergidik, sehingga ia urung memanggil. Sementara itu si anak muda itu sudah berjalan lewat di pinggir kuburan di mana dia bersembunyi dan menghilang di antara rumput alang-alang yang panjang, ternyata pemuda ini sama sekali tidak memperhatikan bahwa di belakang kuburan itu masih bersembunyi seseorang. Setelah menyaksikan kejadian yang mengharukan tadi, tidak terasa N. Yeo Hun Cong lantas teringat akan keadaan dirinya sendiri pada waktu berpisah dengan Nilan Syo Chia tidak tahan pula hatinya kembali merasa pedih. Dalam pada itu tiba-tiba ia mendengar suara au, hu hu, seperti suara angin tetapi bukan suara angin, terdengar sangat menyeramkan. Ia mendongak melihat rembulan, teringat olehnya bahwa malam ini adalah malam ketiga sesudah malam Tiong Chiu, di Chitongkeng atau sungai Chitong sedang menghadapi gelombang besar di musim merontok. Tidak terasa ia lantas berdiri dan berjalan menuju arah datangnya suara gelombang ombak, ia terus berjalan menuju pinggir sungai Chitongkeng itu sambil tangannya masih tetap membopong anaknya. Chitongkeng yang panjangnya sampai beberapa puluh li itu, di bawah Seng Dewi Malam yang memancarkan sinarnya, permukaan air berkelip-kelip mengeluarkan pantulan sinar rembulan, ketika itu arus air masih belum tiba, jika memandang ke depan hanya terlihat lelangit yang berhimpitan dengan air dan air bergandengan dengan langit, seakan-akan tiada ujung pangkalnya. Sambil memondong anaknya, N. Yeo Huncong berjalan dengan pelahan di tepi sungai, terdengar suara arus air yang menderu berisik, bermacam pikiran seketika muncul semua, keadaannya seperti sedang mabuk dan gendeng, ia lupa akan arah tujuannya. Sampai tiba-tiba di telinganya terdengar suara bentakan, N. Yeo Huncong baru mendadak ia seperti tersadar dari impiannya dan menoleh ke belakang. Dan ketika ia menoleh ke belakang, barulah ia betul-betul tersadar oleh karena kaget, ternyata sudah ada orang yang berdiri di depannya, orang ini adalah seorang tua yang berhidung besar melengkung dan bermata cekung, di sampingnya masih berdiri pula dua orang pemuda yang gagah kuat. Segera N. Yeo Huncong mengenali orang ini adalah Susyok atau Paman Guru Tutok, pangeran bakal suaminilan Syo Chia, di antara bangsa boan orang ini bergelar Tia Chio atau telapak tangan besi, yakni bukan lain daripada Nikulo yang dulu pernah bergebrak dengannya dalam pertempuran di padang rumput. Muka Nikulo kaku dingin dengan sikap seperti senyum tetapi bukan senyuman, sikapnya sangat menakutkan. Tiba-tiba ia tepuk kedua tangannya dan lantas mengadang di depan N. Yeo Huncong. N. Yeo Huncong, kiranya selamat-selamat saja selama berpisah tegurnya, perbuatan-perbuatan yang telah kau lakukan selama beberapa tahun ini, Walaupun dapat kau mengelabui Nilan Chong Ting dan Tutok, tetapi tidak nanti kau bisa membohongi aku si orang tua, Tutok adalah orang yang mulia dan agung, Nilan Syo Chia adalah wanita tercantik di antara bangsa Kijin, dengan perbuatanmu ini tidak saja kau telah menodai Nilan Syo Chia, tetapi bahkan telah menodai bangsa kami. Jika aku tidak mengetahui itulah tidak menjadi soal, tetapi setelah aku mengetahui, sekarang juga aku akan mewakilkan Tutok mencuci bersih nodat tersebut. Waktu ini N. Yeo Huncong dengan tangan kirinya masih membohong anaknya, setelah mendengar serentetan perkataan itu, ia masih tetap tenang saja, ia masih tidak bergerak sedikit pun, mukanya pun tidak memberi tanda apa-apa. Berlainan sekali dengan kedua pemuda yang berdiri di samping Nikulo ini, mereka sudah tak tahan lagi, berbareng mereka segera menubruk maju, satu di sebelah kiri dan yang lain di kanan. Namun N. Yeo Huncong sudah siap sedia, ia tertawa dingin, tiba-tiba ia memutar kakinya, dengan cepat ia menggeser pergi menghindari tubrukan musuh, mendadak pula ia membentak dengan suara keras, tangan kanannya. Sudah dapat mencengkeram kedua tangan pemuda yang menyerang dari sebelah kanan, dengan satu puntiran, pergelangan tangan kanan musuh diatekuk sedikit, maka tanpa ampun lagi segera terdengar suara teriakan keras seperti babi yang kesakitan hendak disembelih, pemuda ini lantas terbanting jatuh beberapa depa jauhnya. Sementara ini, pemuda yang menyergap dari sebelah kiri pun sudah sampai serangannya, namun tubuh N. Yeo Huncong tiba-tiba mengkerat ke bawah menghindari kepalan tangan musuh, habis ini sekonyong-konyong pula wabuhnya berdiri tegak dan mengirim satu pukulan ke depan dan dengan tepat pula mengenai muka musuh, segera terdengar suara jeritan keras pula, muka orang itu segera memunkratkan darah, biji matanya pun mencelat keluar dan lantas pemuda itu jatuh pingsan. Sementara itu, anak yang berada dalam pelupukan N. Yeo Huncong terkaget juga hingga terjaga dari tidurnya terus menangis dengan suara keras. Melihat kedua muridnya baru sekali gebrak sudah terpukul begitu rupa, Nikulo menjadi gusar sekali, dengan satu geraman ia melompat maju, telapak tangan kanannya dengan sepenuh tenaga segera dipukulkan ke atas kepala lawan. Sebaliknya N. Yeo Huncong pun tidak gentar, ia tidak berkelit, bahkan ia memapak pukulan orang dengan seluruh tenaganya juga, tangan kanannya membalik dan menangkis ke atas. Ketika kedua tangan beradu, segera seperti dua buah balok kayu besar yang saling bentur, di luar dugaan pada saat itu juga lantas terdengar suara pekihkan dan tangisan anak kecil yang mengerikan, ternyata anak bayi itu telah terpental lepas dari tangan N. Yeo Huncong. Tanpa pikir panjang lagi, segera Huncong melayang pergi dan memburu beberapa depa ke depan seperti burung walet yang terbang miring dan syukurlah masih keburu menangkap anak bayi yang terpental itu. N. Yeo Huncong merasakan pukulan musuh tadi sungguh tidak enteng, akan tetapi Nikulo lebih berat lagi merasakannya dari dia, ia pun terpukul oleh tangkisan N. Yeo Huncong tadi sehingga tidak dapat bertahan lagi untuk berdiri tegak, ia sempoyongan ke belakang hingga puluhan langkah baru dapat menahan kembali tubuhnya agar dapat berdiri tegak. Ia yang tersohor dengan sepasang telapak tangan besinya ternyata tak dapat menahan tangkisan lawan tadi, perasaannya menjadi mendongkol dan gusar sekali, segera ia mengeluarkan senjata tajamnya yang berbentuk kikir, berhentak segitiga dan bersinar gemar depan, kikir ini adalah senjata andalannya yang istimewa disebut Song Bunco, ia dapat menggunakannya sebagai belati serta dapat dipakai sebagai tombak pendek yang betul-betul berbahaya sekali, karena dapat pula digunakan untuk menutup jalan darah musuh. Sementara itu N. Yeo Huncong pun sudah bebenah kembali dengan baik, ia mengikat anak bayi itu dengan tali pinggangnya di punggung dan mengeluarkan juga pedang pendeknya yang bersinar gemilapan. Senjata Song Bunconikulo sedikit lebih panjang dari pedang pendek N. Yeo Huncong. Dalam kalangan persilatan, orang yang bisa menggunakan senjata yang makin pendek adalah yang paling berbahaya. Kini pedang dan kikir saling beradu sudah tidak sama lagi dengan pertarungan tombak yang panjang dengan jarak antara kedua petarung sedikit jauh, dengan beradunya senjata pendek lantas seperti bergumul saja secara mati-matian, sinar berkelebatnya pedang dan kikir hanya lewat di muka masing-masing orang, apabila salah satu sedikit lengah tentu akan menghadapi bahaya maut dan akan memunkratkan darah. Nikulo yang sudah gusar sekali telah bertarung dengan sengit dan kalap, ia menusuk, menutuk dan menikam dengan cepat laksana singa mengamuk, pukulannya semua merupakan pukulan-pukulan yang berbahaya sekali. Sebaliknya N. Yeo Hun Cong yang menggendong anak di belakang punggungnya, sedang anak itu menangis pula tiada hentinya, ia tak berani main lompat dan harus dengan teliti pula melindungi anak itu, maka agak berat dan payah baginya, keringat telah membasahi seluruh badannya. Walaupun begitu, ilmu pedangnya adalah ajaran dari guru yang paling wahid, di kolong langit ini, ia tidak dapat dipermainkan begitu saja, ia tetap bertarung dengan tenang, pedang pendeknya berulang-ulang membabat dan menusuk pula dari pinggir dan depan, sedikitpun ia tak memberi hati kepada lawannya. Pertarungan kedua orang ini makin lama makin cepat dan makin berbahaya, sampai pada suatu ketika yang menentukan, Nikulo tiba-tiba menggeser tubuh dan melangkah secepat kilat, tahu-tahu ia sudah berada di belakang N. Yeo Hun. Cong dan sekonyong-konyong memberi satu tikaman menuju ke arah anak bayi yang berada dalam gendongan N. Yeo Hun Cong itu dengan kikirnya. Untuk menghindarkan serangan ini seharusnya Hun Cong melompat pergi, tetapi ia khawatir mengagetkan anaknya, maka ia hanya memutar sedikit saja, tubuhnya dengan enteng sudah tertarik pergi dan pedangnya disengkelitkan ke atas mementur Nikulo, ia barangi pula dengan mencongkel ke atas dengan keras, dengan meminjam gerakan Nikulo tadi ia bermaksud merebut senjata orang, benar saja dengan congkelhan itu, kikir musuh tidak tertahan lagi dan lantas terlepas dari tangan Nikulo serta jatuh ke tanah. Kedua orang sama-sama tangkasnya, maka sama-sama tak tahan gebrakan tadi, Nikulo yang senjatanya terlepas, orangnya pun segera menubruk maju, waktu ini N. Yeo Hun Cong masih belum bisa pasang kuda-kuda dengan kuat, karena ini segera ia berhadapan rapat dengan musuh, sementara itu anak yang berada di gendongannya tiba-tiba menjerit lagi dengan ngeri, bahkan suaranya pun seperti sudah serak, keruan N. Yeo Hun Cong menjadi gugup hingga ia tidak keburu bertelit lagi, dadanya lantas terkena pukulan musuh dengan keras, akan tetapi pedang pendeknya pun berbareng didorong menusuk masuk di bawah baju Nikulo hingga ambles tinggal kelihatan gagangnya. Dengan begitu, kedua orang tersebut sama-sama terkena serangan lawan, setelah N. Yeo Hun Cong mencabut keluar pedangnya dari tubuh musuh, dirinya sudah tidak tahan lagi, ia hanya merasa matanya berkunang-kunang, langit seperti ambruk dan bumi berputar. Ia mengerti akan celaka, lekas ia mendekam ke depan supaya tidak terjatuh ke belakang yang dapat menindih dan mencelakai anak yang ada di belakang punggungnya. Sebaliknya di sebelah sana juga Nikulo sudah jatuh menggelongsor terluka berat, tetapi kedua matanya masih melotot merah berapi. Jarak di antara mereka tidak lebih 4-5 kaki jauhnya, tetapi semua sudah tak kuat bangun kembali apalagi hendak menubruk pula. Mereka hanya saling melotot saja, sedang angin malah meniup santer membawa suara tangisan anak yang sudah serak. Suasana dan pemandangan waktu itu sungguh sangat menyeramkan dan menggetarkan hati semua orang. Selang tak lama kemudian, Nikulo mulai merontap lahan dan bergerak maju di atas tanah, ia menahan dengan satu tangannya, ternyata dengan sedikit. Merangka ia bermaksud mendekati tempat di mana N.I.O. Huncong menggeletak. Keruan N.I.O. Huncong terkejut sekali, ia pun berusaha untuk bergerak sedikit, tetapi seluruh tabuhnya masih terasa lemas tak bertenaga. Ketika ia hendak sedikit menggunakan kekuatannya, di tenggorokannya mendadak terasa bawa mis, darah segar segera menyembur keluar dari mulutnya. Nikulo yang bergelar tiaccio atau telapak tangan besi, N.I.O. Huncong yang telah terpukul olehnya persis tepat mengenai dadanya, lukanya ternyata lebih berat daripada luka Nikulo yang terkena pedang Huncong. Apabila melihat Nikulo seperti binatang buas yang mendekati ajalnya dengan pelahan-lahan masih berusaha mendekatinya, tetapi dirinya sendiri sedikit pun tak berdaya, perasaan N.I.O. Huncong menjadi gusar dan juga gugup, tidak terasa ia lantas jatuh pingsan tak sadar lagi. Setelah lewat lagi agak lama, tiba-tiba ia mendengar ada suara panggilan yang berulang-ulang di samping telinganya, N.I.O. Tai Hiap. N.I.O. Tai Hiap karena suara panggilan ini dengan pelahan ia mulai sadar kembali. Ia melihat yang berdiri di depannya justru adalah anak muda yang tadi bertempur melawan opsir bangsa Boan dan yang kemudian ditampar oleh gadis cilik itu. N.I.O. Huncong agak heran, ia bertanya dengan suara pelahan pula, siapakah kau, bagaimana kau mengetahui aku adalah N.I.O. Tai Hiap? Ada apakah kau datang kesini? Tetapi anak muda itu tidak lantas menjawab pertanyaannya, sinar kedua matanya guram tak bersemangat. Aku ingin mencebur ke sungai serunya tiba-tiba. Kalau begitu, mengapa kau tak segera mencebur ke sungai tanya N.I.O. Huncong dengan dingin? Melihat keadaanmu, bagaimana aku bisa mencebur sahut anak muda itu, N.I.O. Tai Hiap, aku sudah mengenalmu. Beberapa tahun yang lalu, aku pernah melihatmu waktu kau datang bertemu di tempat Toh Chukami, hanya saja waktu itu aku masih kanak-kanak. Keterangan ini agak menarik N.I.O. Huncong, ia coba menyanggah tanah dengan sebelah tangannya, lalu ia manggut-manggut. Itulah, maka kau tak boleh mencebur ke sungai, selanjutnya pun tak boleh mencebur ke sungai, katanya kemudian, kau hanya mendapatkan sedikit penasaran, lantas kau ingin menyelesaikannya dengan menceburkan diri ke sungai. Akan tetapi, ketahuilah olahmu bahwa masih banyak sahabat familimu yang karena hendak menegakkan kembali kejayaan negara dan bangsanya telah menderita kesukaran dan penasaran yang lebih besar, banyak pula yang mati dan yang terluka, tetapi kamu yang menjadi orang muda sedikit pun tidak ambil peduli, sebaliknya hanya karena sedikit persoalan lantas hendak mencari kematian, bagaimana kau ada muka buat berhadapan dengan mereka? Waktu itu N. Y. O. Hun Cong mengangkat kepalanya sedikit ke atas, ia memandang pada anak muda itu dengan cermat, wajahnya sungguh-sungguh dan kering, suaranya pelahan serak dan rendah, tetapi tiap perkataannya seperti tambur dan genta yang berbunyi di waktu subuh sehingga menggoncangkan hati anak muda itu. Pemuda itu memandang tai hiap yang berada di depannya ini, pendekar dan pahlawan yang namanya menggetarkan seluruh kangow ini kini sudah kehabisan tenaga dan sudah serak suaranya, jelas sekali merupakan orang yang sudah dekat ajalnya. Dalam keadaan demikan pemuda ini menjadi malu diri, akhirnya ia mengambil suatu keputusan dan kemudian menyahut, aku pasti akan menurut pesan tai hiap. Pada saat terakhir ini, N. Yeo Hun Cong meronta sekuatnya dan merobek sepotong kain bajunya, mendadak ia memasukkan jari tengah tangan kanannya ke mulut dan digigit, darah segera mancur keluar, tanpa merintih sedikit pun ia lantas menulis di atas kain sobekan baju itu, sesaat itu si pemuda sampai terkesima melihatnya. Sehabis menulis, ia menyuruh si anak muda datang mendekat dan menerima surat darah itu. Bawalah surat darah ini beserta pedang pendeku itu sebagai bukti, bawalah pula anak ini pergi naik ke Tian San untuk menemui guruku, Hui Bing Sian Su. Ia akan mengajarkan kau ilmu pedang yang paling wahid di kolong langit, pesannya pada anak muda itu. Sehabis memberi pesan ini, lalu seperti semua perkara sudah beres, kedua matanya dikatupkan dan sejak itulah ia tak berkata-kata lagi. N.I.O. Hun Cong sudah menghembuskan napasnya yang penghabisan. Waktu itu rembulan sudah terbenam ke barat, subuh segera akan tiba, di tempat kejauhan dari Cipong Kang timbul satu garis putih yang mendatangkan suara gemuruh. Anak muda itu menyimpan baik-baik surat darah tinggalan N.I.O. Hun Cong, lalu ia menyelipkan pedang pendek pusaka di pinggangnya pula, dengan membopong anak bayi perempuan itu ia memandang gelombang air Cipong Kang, ia tidak mengerti perasaan apa yang ia rasakan waktu ini. Di saat itu juga, tiba-tiba dari jauh terdengar pula ada suara derapan kaki kuda yang mendatangi, pemuda ini mencoba mendengarkan sedikit lebih cermat lagi, ia mendengar seperti berkumandang pula suara wanita yang nyaring sedang memanggil, Lakoh. Tiba-tiba ia menghela nafas panjang, ia melepaskan baju luar dan mencopot sepatunya dan lantas dilemparkan ke dalam sungai, orangnya pulantas bersembunyi menyelusup masuk ke dalam semak-semak di tepi sungai itu. Syukur anak kecil yang berada dalam pangkuannya tidak menangis lagi. Yang datang ternyata adalah dua orang lelaki dan seorang wanita, yang wanita adalah gadis yang tadi datang bersamanya dan telah menampar mukanya itu, ia datang dengan melarikan kudanya dengan cepat dan tak henti-hentinya memanggil, Lakoh, kau sembunyi di mana? Keluarlah kau. Adalah kedua orang lelaki sebaliknya menasehatinya terus sepanjang jalan. Tetapi begitu beberapa orang ini sudah dekat di tepi sungai dan melihat mayat manusia menggelepak bergelimpangan, mereka menjadi tertegun dan terkesima sejenak. Kemudian seorang di antaranya tiba-tiba telah berteriak dengan keras, Hei, apa itu bukan N.Y.O. Tai Hiap? Hei, N.Y.O. Tai Hiap, N.Y.O. Tai Hiap, mengapakah kau? Ia berlari maju dan merabah-rabah tubuh yang menggeletak tenang ini, setelah mengetahui bahwa N.Y.O. Hun Cong sudah tak bernafas lagi, tidak tertahan ia. Menjerit terkejut. Pikirnya, N.Y.O. Hun Cong adalah ahli waris Hui Bing Sian Su, ilmu pedangnya jarang ada tandingannya di kalangan persilatan, bagaimana ia bisa tewas secara begini mengenaskan. Sementara ini, wanita tadi tiba-tiba mengeluarkan jeritan ngeri dan terus berlari-lari menuju pesisir seperti hendak menceburkan diri ke dalam Chi Tongkeng. Waktu kedua lelaki ini memandang ke depan, maka terlihatlah di permukaan air terapung sepotong baju, sedang di pesisir menggeletak sepasang sepatu. Sekonyong-konyong gelombang ombak Chi Tongkeng mendampar naik, suara gemuruhnya bagaikan geledek, air munkrat ke tepi gili-gili, gelombang besar yang pasang naik dengan cepat, sekejap saja sudah mendekati landasan gili-gili itu. Karena ini kedua lelaki tadi tiba-tiba menjerit terkejut, mereka melayang maju dan segera menyeret mundur wanita ini, sekalipun begitu cepat mereka bisa mundur toh tidak urung basah kuyuk juga terkena air rombak. Kemudian wanita itu yang kelihatan cemas telah ditarik pergi oleh kawan-kawannya. Setelah menunggu sampai orang-orang ini pergi jauh, anak muda tadi baru keluar dari semak-semak, ia membopong anak perempuan tadi dan dengan perasaan hancur setindak demi setindak berjalan menuju ke utara dengan langkah yang berat. Tamat. Sampai ketemu lagi di serial lanjutannya 7 pendekar Tian San.